Pada saat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yue pulih dari luka mereka. Saat tatapan mereka bertabrakan sekali lagi, percikan api tampak beterbangan di udara. Suasana sepertinya kembali membeku. Apakah pertarungan kita berakhir di sini? Setelah suasana menyedihkan itu berlangsung lama, Yen Seng Yue perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal dan bertanya. Ini tentang waktu. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Mendengar kata-kata Yen Seng Yue, Wang Chen menghela nafas. Jelas sekali, dia diam-diam setuju dengan perkataan Yen Seng Yue. Saat ini, kekuatan mereka setara. Terutama kekuatan garis darah. Dalam situasi yang sama, jika mereka menentukan pemenang dengan paksa, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Bagi mereka berdua, tidak ada manfaatnya. Hei hei, aku tidak bisa mengalahkanmu. Mungkin, tapi segera, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Pertarungan antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Pertarungan kita akan berlangsung di medan perang yang akan segera dibuka. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Yen Seng Yue berbinar saat dia mencibir. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. Tapi hari ini, pertempuran tidak perlu dilanjutkan. Baiklah. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen pun tak mau kalah. Pada saat yang sama, Wang Chen memandang Yen Seng Yue dan bertanya, apa yang telah Anda alami? Bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Bagaimana cara mendapatkan garis darah Dewa Iblis? Bagaimana Anda memahami kekuatan lima elemen? Pada saat ini, karena tidak perlu melanjutkan pertempuran, Wang Chen secara alami harus menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Hei hei, kamu belum mengalahkanku, kenapa aku harus memberitahumu? Jika suatu saat kamu bisa mengalahkanku, aku pasti akan menceritakan semuanya padamu. Ada rahasia besar di dalamnya. Mungkin Anda akan sangat tertarik dengannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Seng Yue tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Begitu dia selesai berbicara, matanya melihat kekejauhan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa matanya akan menjauh. Meski dia tidak mengatakannya dengan lantang. Namun, perkataan Wang Chen telah memicu beberapa ingatan Yen Seng Yue. Hari-hari yang kejam dan gila, cobaan dan kesengsaraan yang tiada akhir. Sekarang dia memikirkannya, itu masih membuat rambutnya berdiri tegak. Tapi itu semua sepadan. Dia mendapatkan semua yang dia ingin dapatkan. Dia akan menjadi semakin kuat. Jalur seni bela dirinya baru saja dimulai. Warisan Dewa Iblis, apakah Anda sudah mendapatkannya? Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Bukankah kamu juga mendapatkannya? Namun, kami hanya memperoleh sebagian saja. Hei hei, kamu akan tahu segalanya di masa depan. Yen Seng Yue tidak berniat berbicara terlalu banyak. Bagian dari itu, akankah dia mengetahuinya di masa depan? Sebuah rahasia besar. Melihat Yen Seng Yue tidak berniat untuk terus berbicara, Wang Chen membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia hanya bisa diam. Saat ini, Wang Chen tidak tahu apa yang diketahui Yen Seng Yue. Namun, dia yakin Yen Seng Yue tidak berbohong padanya. Bagian dari warisan dewa sejati, ada rahasia besar. Sepertinya pertemuan kebetulan yang diperoleh Yen Seng Yue sangat-sangat luar biasa. Mungkin, di gua warisan dewa iblis, Yen Seng Yue telah mengetahui lebih banyak. Namun, sekarang, Wang Chen ditakdirkan tidak punya cara untuk mengetahuinya. Jika itu masalahnya, aku akan mengalahkanmu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yen Seng Yue dan berkata dengan suara yang dalam. Pembukaan medan perang. Saat ini, Wang Chen mulai menantikannya. Dalam pertempuran setelah pembukaan medan perang, dia tidak akan memberi Yen Seng Yue kesempatan lagi. Semua yang perlu dia ketahui, secara alami dia akan mengetahuinya saat itu. Hei hei, aku akan menemanimu sampai akhir. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue tertawa. Sudah waktunya untuk kembali. Saat berikutnya, senyuman itu menghilang, dan Yen Seng Yue berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sudah waktunya untuk kembali. Wang Chen menghela nafas. Melihat dunia asing ini, ekspresinya serius. Hua. Saat berikutnya, keduanya menyerang pada saat yang sama, kembali mengoyak langit dan bumi. Mereka harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua Tian Suan. Adapun pertempuran ini, tidak ada pemenang yang jelas. Saat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yue tidak dapat berbuat apa-apa satu sama lain. Hasil ini, mungkin, adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh seluruh benua Tian Suan. Setengah hari telah berlalu, apakah tidak ada pemenang yang jelas? Apa yang telah terjadi? Mengapa Wang Chen dan Yen Seng Yue belum kembali? Pada saat ini, di dataran ratapan di benua Tian Suan, banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu sedang gempar. Setelah pertempuran yang menggemparkan dunia, Wang Chen dan Yen Seng Yue langsung menerobos langit dan memasuki kehampaan untuk berkompetisi. Hal ini membuat banyak orang merasa menyesal. Mereka tidak dapat terus menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Setelah menunggu dengan cemas selama setengah hari, Wang Chen dan Yen Seng Yue belum juga kembali. Semua orang tidak bisa menahan perasaan emosional. Di dalam hati mereka, terlalu banyak ekspektasi. Ada terlalu banyak raguan di hati mereka. Dalam pertarungan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, apapun yang terjadi, ada satu hal yang pasti. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Yen Seng Yue akan dikenal di seluruh benua Tian Suan. Bajingan, apa yang dilakukan bocah nakal Wang Chen itu? Dia hanyalah seorang kultifator yang murni setengah langkah. Dia sebenarnya, saat kerumunan sedang berdiskusi dan memandang dunia dengan cemas, jubah hitam, yang berada di antara kerumunan, mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Dengan kekuatan Wang Chen, bukankah mudah baginya untuk menghadapi kultifator yang murni setengah langkah? Kenapa dia harus memasuki kehampaan untuk bertarung? Kenapa dia belum kembali? Hati jubah hitam menegang. Bocah nakal Wang Chen sebaiknya tidak mengadili kematian. Memikirkan hal ini, jubah hitam menghela nafas berulang kali. Bagaimanapun, Wang Chen terikat erat padanya sekarang. Jika Wang Chen mengadili kematian dan sesuatu terjadi padanya, apa yang harus dia lakukan? Gemuruh. Saat kerumunan berseru keheranan, mereka tiba-tiba mendengar getaran hebat di langit. Retak-retak-retak. Setelah itu, retakan besar tiba-tiba muncul di kampaan. Mereka kembali. Melihat pemandangan ini, mata semua orang yang menunggu dengan cemas di dataran ratapan berbinar dan mereka berteriak kegirangan. Mereka kembali. Itu pasti Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Dalam pertarungan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apa hasilnya? Jawabannya akan segera terungkap. Pada saat ini, hati semua orang ada di mulut mereka. Dataran ratapan yang sebelumnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit. Astaga! Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, cahaya hitam keluar dari celah tersebut. Yen Seng Yueh. Ya Tuhan, ini Yen Seng Yueh. Meski kecepatan angka ini sangat cepat, itu tidak menjadi masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang dapat melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Yen Seng Yueh. Benar sekali, orang yang kembali adalah Yen Seng Yueh. Saat mereka melihat Yen Seng Yueh, kerumunan itu meledak. Yen Seng Yueh won. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Itu Yen Seng Yueh. Sialan, ini. Mungkinkah Wang Chen kalah? Kenapa dia tidak kembali? Ya Tuhan, Yen Seng Yueh. Mengalahkan Wang Chen. Saat berikutnya, seruan terdengar. Yen Seng Yueh adalah orang pertama yang kembali, tetapi tidak ada jejak Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Mungkin ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Hahaha, Yen Seng Yueh dari Clearflow Pavilion menang. Seseorang di Clearflow Pavilion bersorak. He he, Wang Chen, apakah dia mati? Teng Li tertawa sinis di keluarga Teng. Kembalinya Yen Seng Yueh membuat Teng Li bersemangat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jubah hitam, yang sebelumnya cemas dan khawatir, menjadi pucat dalam sekejap. Tidak, dia tidak akan kalah. Lalu, Han Yuksuan menggigit bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat kecelah kehampaan dengan enggan. Matanya tegas dan rumit. Bagaimana ini bisa terjadi? Di belakang kerumunan, mata Han Yuksuan menyipit dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Saudara Chen, dia tidak akan kalah. Di antara kerumunan, hanya Yosin Yan, Han Yuksuan, dan beberapa lainnya yang masih menunggu. Mata mereka tertuju pada celah itu, tapi mereka mengabaikan Yen Seng Yueh yang sedang bergegas menuju dataran ratapan. Wang Chen kalah, Yosin Yan tentu saja tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak percaya akan menjadi seperti ini. Di tengah seruan, keributan, dan antisipasi, saat Yen Seng Yueh hendak kembali ke dataran ratapan, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya merah berlari keluar dari lubang hitam yang akan ditutup. Saat dia melihat sosok ini, senyuman muncul di wajah Yosin Yan. Itu, Wang Chen. Pada saat ini, sosok yang diselimuti lampu merah akhirnya menarik perhatian semua orang. Saat mereka melihat sosok ini, seruan terdengar lagi. Dia kembali juga. Mungkinkah dia tidak gagal? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehampaan? Melihat sosok ini bergegas keluar dari kehampaan dan mengejar Yan Cheng Yueh, menuju dataran ratapan, entah berapa banyak orang yang menatap dengan mata terbuka lebar saat ini. Wang Chen gagal. Tidak pernah gagal. Pertanyaan tak berujung berputar di benak setiap orang. Ledakan. Di tengah keraguan yang tak ada habisnya, terdengar suara gemuruh yang keras. Sosok Yan Seng Yueh mendarat di dataran seperti batu besar. Bang! Segera setelah itu, sosok Wang Chen juga muncul di dataran ratapan. Hahaha. Saat berikutnya, dua orang yang muncul di dataran ratapan saling memandang dan tertawa. Tawa ini, adegan ini membuat banyak orang ternganga. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Mengapa kedua musuh yang seharusnya bertarung sampai mati itu saling tersenyum seolah-olah mereka adalah teman selama bertahun-tahun? Apa arti senyuman ini? Orang-orang yang sudah kebingungan semakin tercengang melihat senyuman ini. Adegan ini terlalu aneh. Apalagi di tengah kerumunan, Teng Li yang melihat pemandangan ini, saat ini sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya menghilang saat ini. Wajahnya yang tadinya merah padam menjadi suram dan jelek, seperti hendak meneteskan air. Situasi berubah terlalu cepat. Angin dan awan berubah, dan kabut tebal. Semua ini membuat Teng Li tercengang. 2072 Melihat Yan Seng Yueh dan Wang Chen yang tersenyum, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, pikiran semua orang dipenuhi pertanyaan. Terutama Teng Li yang berada di tengah kerumunan, dia punya firasat buruk. Awalnya, Teng Li berharap Wang Chen dan Yan Seng Yueh bertarung sampai mati. Jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi itu adalah kabar terbaik bagi keluarga Teng. Jika Wang Chen mengalahkan Yan Seng Yueh, apakah Clearstream Court akan melepaskannya? Jika itu masalahnya, dia mungkin akan mengikat Clearstream Court untuk menangani keluarga Wang. Hasil terbaiknya adalah jika Yan Seng Yueh dibunuh oleh Wang Chen, dan kemudian Clearstream Court dan keluarga Wang bertempur sampai mati. Dengan kekuatan Clearstream Court, dampak yang mereka dapat berikan pada keluarga Wang tidak terbayangkan. Jika mereka bekerja sama dengan keluarga Teng dan keluarga Zan, itu sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Wang. Jika Yan Seng Yueh menang, reputasi Wang Chen akan ternoda. Wang Chen bahkan mungkin terluka parah. Jika itu masalahnya, dia bisa membunuh Wang Chen di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Teng Li sudah bersiap. Dia sedang menunggu. Namun, pada saat ini, siapa sangka keadaan akan menjadi seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Hasil ini bukanlah hasil yang diharapkan Teng Li. Hal ini membuat Teng Li tidak yakin. Siapa yang menang? Ada juga banyak orang yang dipenuhi keraguan. Mereka memandang Wang Chen dan Teng Li dengan rasa ingin tahu. Wang Chen, pertempuran ini berakhir di sini. Ingat, lawanmu adalah aku. Saya harap Anda tidak mati di tangan orang lain sebelum pertarungan saya. Saat semua orang masih bingung, Yen Seng Yue berbicara. Dia memandang Wang Chen dan berkata perlahan. Sama denganmu. Mendengar kata-kata Yen Seng Yue, mata Wang Chen berkedip. Ini adalah kesepakatan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue. Ini juga alasan mengapa Wang Chen dan Yen Seng Yue memilih bertarung dalam kehampaan. Orang luar tidak perlu tahu tentang pertempuran ini. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue kembali tertawa. Setelah itu, Yen Seng Yue mengalihkan pandangan dinginnya ke semua orang yang hadir. Mulai hari ini dan seterusnya, Clearstream Pavilion saya akan membentuk aliansi dengan keluarga Wang. Musuh keluarga Wang adalah musuh saya, Yen Seng Yue, dan juga musuh Clearstream Pavilion saya. Sesaat kemudian, Yen Seng Yue berkata kepada penonton tanpa ekspresi. Asteris produk, asteris. Kata-katanya menyapu kerumunan seperti badai yang mengamuk. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Yen Seng Yue akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah kami salah dengar? Bukankah Wang Chen dan Yen Seng Yue adalah musuh Bebu Yutan? Apa yang terjadi di sini? Sial, apa kita sedang bermimpi? Wang Chen dan Yen Seng Yue sebenarnya? Kerumunan menjadi gempar. Kata-kata Yen Seng Yue terlalu mengejutkan. Bahkan, untuk sesaat, banyak orang mengira mereka salah dengar. Semuanya hanyalah ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah kerumunan, ekspresi Teng Li menjadi sangat gelap. Sialan, Wang Chen, Yen Seng Yue. Apa yang sedang kalian lakukan? Lalu, Teng Li mulai mengumpat. Dia sudah menduga bahwa pembukaan pertempuran ini akan intens dan mendebarkan. Namun, dia tidak pernah menduga hasilnya. Pada akhirnya, Wang Chen dan Yen Seng Yue bekerja sama. Kedua belah pihak tidak hanya tidak bertarung sampai mati, mereka juga bekerja sama. Bagaimana Teng Li bisa menerima ini? Rencananya benar-benar terganggu saat ini. Seolah-olah Teng Li telah melihat masa depan yang kelam. Keluarga Wang sudah cukup membuat sakit kepala bagi keluarga Teng dan keluarga San. Sekarang, mereka bergabung dengan Clear Stream Pavilion. Wajah Teng Li begitu gelap hingga seperti air akan menetes. Mungkin, saat ini, Liu Xin Yan adalah satu-satunya yang relatif. tenang di antara kerumunan. Bagaimanapun juga, Liu Xin Yan sangat jelas tentang pengalamannya di api penyucian. Kebencian antara Wang Chen dan Yen Seng Yue, itu hampir seluruhnya terhapus di api penyucian. Pertarungan hari ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Hasil ini membuat Liu Xin Yan tersenyum. Hahaha, Wang Chen, aku pergi dulu. Ayo bertarung lagi di masa depan. Saat semua orang masih terkejut, Yen Seng Yue memandang Wang Chen dan tertawa. Astaga! Saat suaranya jatuh, Yang Cheng Yue langsung merobek udara dan pergi. Clearstream Pavilion telah membentuk aliansi dengan keluarga Wang. Di masa depan, jika ada yang berani menyinggung keluarga Wang, Clearstream Pavilion pasti akan membantu mereka. Setelah Yen Seng Yue pergi, beberapa orang keluar dari Clearstream Pavilion. Mereka mengangguk ke arah Wang Chen dan menoleh ke arah kerumunan. Ini mewakili kebenaran kata-kata Yen Seng Yue. Ini bukan lagi sekedar kata-kata Yen Seng Yue. Itu adalah kata-kata Clearstream Pavilion mereka. Dengan itu, orang-orang dari Clearstream Pavilion mengikuti di belakang Yen Seng Yue dan terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Retakan spasial muncul. Dalam sekejap mata, semua orang dari Clearstream Pavilion memasuki celah spasial. Mereka benar-benar membentuk aliansi. Aku tidak sedang bermimpi. Keluarga Wang menentang surga. Kali ini, keluarga Zan dan keluarga Teng, he he, akan mendapat masalah. Hanya ketika semua orang dari Clearflow Pavilion menghilang dari dunia ini barulah kerumunan kembali sadar. Mereka yakin bahwa mereka tidak salah dengar. Keluarga Wang dan Clearstream Pavilion benar-benar membentuk aliansi. Berita ini tentu saja mengejutkan. Pada saat yang sama, setelah memastikan hal ini, kerumunan tidak bisa tidak melihat ke arah keluarga Teng dan keluarga Zan. Keluarga Teng, keluarga Zan, kedua keluarga ini tentu saja datang untuk menyaksikan pertempuran hari ini. Kebencian antara keluarga Teng dan keluarga Zan dengan keluarga Wang terlihat jelas. Siapa di benua langit yang mendalam yang tidak mengetahui hal ini? Sekarang keluarga Wang dan Clearstream Pavilion telah membentuk aliansi. Tidak diragukan lagi hal itu merupakan bom besar bagi keluarga Teng dan keluarga Zan. Satu keluarga Wang sudah cukup untuk menempatkan keluarga Teng dan keluarga Zan dalam posisi yang sulit. Bagaimana jika mereka bergabung dengan Clearstream Pavilion yang kuat? Selain itu, kita harus tahu bahwa status pavilion aliran jernih di Gunung Suci tidaklah rendah. Bagaimana reaksi keluarga Teng dan keluarga Zan? Saat ini, semua orang penasaran. Hasil pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue hari ini bukanlah apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Bajingan Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Teng Li menjadi sangat jelek. Wang Chen, Yen Seng Yue, sialan orang itu. Teng Li mengertakkan gigi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Kemudian, Teng Li merasakan bahaya yang besar. Wang Chen dan Clearstream Pavilion membentuk aliansi. Jika itu masalahnya, keluarga Teng dan keluarga Zan akan berada dalam bahaya. Jika Wang Chen tidak terbunuh, dia bisa mengancam keluarga Teng kapan saja. Memikirkan hal ini, mata Teng Li bersinar dingin. Hei hei, menarik. Pada saat kerumunan sedang mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat, pria dari keluarga Han yang indah di belakang kerumunan mengungkapkan cibiran. Pavilion Clearflow, iya, sangat kuat. Saya tidak menyangka keluarga Wang mendapat kesempatan seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kehampaan? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pria ini dipenuhi rasa ingin tahu saat ini. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Wang Chen dan Yen Seng Yue juga tidak mengatakan apapun. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh pria dari keluarga Han yang indah. Kita harus pergi. Mendengar perkataan pria di sampingnya, Han Yuksuan mengerutkan kening. Dia memandang Wang Chen di kejauhan dan berkata dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, hati Han Yuksuan sedang kacau. Hasil dari pertempuran ini tidak diketahui. Namun, keluarga Wang lah yang menerima manfaat terbesar. Membentuk aliansi dengan Clearstream Pavilion. Jika itu masalahnya, keluarga Wang benar-benar keluarga kaya, bukan? Di benua Tian Suan, bahkan enam keluarga besar tidak akan menjadi ancaman lagi bagi Wang Chen. Adapun keluarga Teng dan keluarga Zan yang merupakan musuh keluarga Wang. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan menghela nafas. Dulu, siapa sangka pemuda yang disebut sampah bisa mencapai ketinggian seperti itu? Dulu, siapa sangka pemuda yang putus pertunangannya mampu menghidupkan kembali keluarganya? Dan untuk membawanya ke ketinggian seperti itu? Keluarga Han yang luar biasa. Di benua Tian Suan, ini adalah keluarga yang kuat dan tak tertandingi. Namun, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Wang? Klan Wang saat ini telah jauh melampaui klan Sprit Dragon Han. Han Yuksuan tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal ini. Tetapi pada saat ini, apa yang paling diyakini oleh Han Yuksuan adalah dia dan Wang Chen sudah berjalan di dua garis paralel. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi, bukan? Berjalan, he he, ada apa buru-buru? Melihat ekspresi rumit Han Yuksuan, bibir pria itu membentuk senyuman dingin. Jangan lupa, apa yang kita lakukan di sini? Lalu, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Han Yuksuan membeku dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Apa, apa kamu merasa cemas? Apakah kamu mengkhawatirkan dia atau aku? Hahaha, menurutku itu bukan aku kan? Saya tidak perlu khawatir. Adapun Wang Chen. He he, sekarang, kekhawatiranmu mungkin tampak sangat menjijikkan baginya. Siapa orang yang menyerahkannya? Siapa yang menggigit tangan yang memberinya makan? Siapakah orang yang melakukan hal seperti itu padanya saat dia berada dalam kondisi tersulitnya? Apakah menurut Anda dia membutuhkan kekhawatiran Anda? Pria itu memandang Han Yuksuan dan bertanya sambil tersenyum tipis. Kata-katanya tampak sangat sederhana. Namun, setiap kata dan kalimat seperti pisau tajam yang menusuk hati Han Yuksuan. Wajah Han Yuksuan menjadi pucat dalam sekejap. Faktanya, bahkan bibirnya sekarang sama sekali tidak berlumuran darah. Kata-kata pria itu membuat Han Yuksuan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tanpa disadari, lapisan air mata terbentuk di matanya. Seolah-olah ingatannya telah ditarik kembali ke masa lalu, ke kota Fresh Priest. Memutus pertunangan, tidak ada gunanya. Kata-kata ini memenuhi hati Han Yuksuan. Dia merasa seolah seluruh energinya telah tersedot keluar. He he, karena dia tidak perlu kamu khawatir, maka kamu tidak perlu khawatir. Anda terlihat sangat sedih, bukan? Haha, karena itu masalahnya, izinkan aku membantumu mengubur kesedihan ini sepenuhnya. Melihat ekspresi Han Yuksuan, pria itu tersenyum jahat dan berkata perlahan. Saat dia selesai berbicara, dia menarik Han Yuksuan yang kebingungan dan perlahan keluar dari kerumunan. Perlahan, dia berjalan menuju Wang Chen. Saat ini, perjuangan Han Yuksuan tampak begitu tidak berdaya. Pada saat ini, Han Yuksuan merasa seperti tercekik. Wang Chen, lawan aku. Akhirnya, dalam keadaan mati rasa, Han Yuksuan mendengar teriakan dingin yang meledak di langit. 2073 Wang Chen, lawan aku. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Seolah-olah langit dan bumi akan meledak. Suaranya seperti bel besar, berdengung. Kerumunan, yang masih mendidih karena kegembiraan, tanpa sadar menjadi tenang setelah mendengar suara ini. Saat berikutnya, semua orang melihat ke arah sumber suara. Terkesiap. Saat semua orang melihat sumber suara itu, mata mereka membelalak. Siapa itu? Apa? Dia ingin melawan Wang Chen. Menantang Wang Chen. Apakah orang ini gila? Ya Tuhan, siapa itu? Dia sebenarnya ingin menantang Wang Chen. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Ini karena mereka melihat seorang pria dan seorang wanita muncul di arena. Inikah pria yang ingin menantang Wang Chen? Dan tidak ada yang mengenali pria ini. Orang ini pasti gila. Hampir di saat yang sama, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Jika dia tidak gila, lalu siapa dia? Bagaimana orang biasa bisa menantang Wang Chen? Terutama orang tanpa nama seperti ini. Kekuatan Wang Chen baru saja ditampilkan. Kekuatan mengerikan macam apa itu. Dan bukan hanya itu saja kekuatan Wang Chen. Setelah menunjukkan kekuatan seperti ini, masih ada seseorang yang ingin menantangnya. Jika itu adalah seseorang dari generasi yang lebih tua, biarlah. Tapi, pemuda ini. Dalam sekejap, semua orang memandang pria ini seolah-olah sedang melihat monster. Itu dia. Saat semua orang diliputi keraguan, di antara kerumunan, mata Teng Li yang suram tiba-tiba berbinar. Siapa ini? Di samping Teng Li, leluhur keluarga Teng mengerutkan kening dan bertanya. Keluarga Ling Long Han. Sebulan yang lalu, saya pergi ke keluarga Ling Long Han dan melihat orang ini. Rupanya, ketika orang ini lahir, dia dibawa pergi oleh leluhur keluarga Ling Long Han untuk dibudidayakan. Setelah berkultivasi selama puluhan tahun, ia kembali dan menjadi harapan generasi keluarga Han ini. Dia sangat kuat. Teng Li menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Kabut di hatinya sepertinya telah hilang sama sekali. Han Tianyi. Itu nama pria itu. Hari itu, Teng Li melihat pria ini sedang berkultivasi. Kekuatannya sangat mencengangkan. Mungkin hanya dia dan patriar keluarga Han yang tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya setelah berkultivasi di tempat misterius selama beberapa dekade. Orang seperti itu sebenarnya muncul di sini. Dia ingin menantang Wang Chen. Jika itu masalahnya. Dalam sekejap, Teng Li mengungkapkan ekspresi gembira. Dia sepertinya melihat harapan. Sekali lagi, Wang Chen memiliki harapan untuk dikalahkan atau terluka parah. Hei, nak, siapa kamu? Dia menantang mereka begitu saja. Tahukah Anda betapa memalukannya hal ini? Anda ingin bermain? Bagaimana kalau aku bermain denganmu? Saat kerumunan sedang gempar, suasana hati Jiang Chen Yuan sedang buruk. Dia mendengus dingin dan berdiri di samping Wang Chen. Tidak ada yang berani menantang Wang Chen. Jika itu masalahnya, apakah Wang Chen masih ingin hidup? Sudah terlambat baginya untuk menerima tantangan tanpa akhir setiap hari. Sekarang Wang Chen terkenal, orang-orang ini ingin menggunakan ini untuk membuat diri mereka terkenal. Memikirkan hal ini, wajah Jiang Chen Yuan menjadi lebih suram. Nak. Kemudian, Jiang Chen Yuan menoleh untuk melihat Wang Chen. Hem. Namun, ketika dia melihat ke arah Wang Chen, dia melihat ekspresi Wang Chen yang terkejut, tidak bernyawa, dan tidak percaya. Saat ini, Wang Chen membeku di tempat. Itu bukan karena pria bernama Han Tianyi ini. Itu karena, wanita di sebelah pria ini. Siluet putih itu. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti disambar petir. Han Yuksuan. Itu benar. Itu adalah Han Yuksuan. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Wang Chen mengira dia telah melupakan semua yang terjadi saat itu. Namun, saat ini, dia tidak bisa tetap tenang ketika melihat sosok ini sekali lagi. Ternyata begitu sulitnya menghapus sebuah kenangan. Ternyata waktu tidak mampu menghapus segalanya. Itu hanya bisa menguburnya. Namun, jika lapisan debu yang terkubur ini terkena hembusan angin kencang, maka lapisan tersebut akan tertiup angin. Sama seperti sekarang, segala sesuatu yang terkubur di bawah debu akan kembali muncul di depan matanya seolah-olah itu baru. Han Yuksuan. Potongan-potongan kenangan mengalir di benaknya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat rumit. Nak, ada apa? Melihat ekspresi langka Wang Chen, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Hmm, cantik, mungkinkah? Kemudian, mengikuti pandangan Wang Chen, Jiang Chen Yuan memperhatikan wanita di sebelah pria dari keluarga Han. Gaun panjang itu, wajah cantik tiada taraf, dan ekspresi tak bernyawa yang sama. Ya Tuhan, nak, kamu, kamu tidak mungkin, ini. Melihat ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa lagi tenang. Bukankah sudah jelas kenapa Wang Chen tiba-tiba menjadi seperti ini? Semua ini karena wanita itu. Berengsek. Keindahan lainnya, sekali lagi, itu adalah Wang Chen. Jiang Chen Yuan bingung. Berapa banyak wanita yang memiliki hubungan ambigu dengan Wang Chen? Apa hubungan antara kecantikan ini dan Wang Chen? Mengapa? Jiang Chen Yuan cemburu dan iri. Wang Chen sialan ini. Mengapa setiap kali dia melihat kecantikan, sepertinya dia ada hubungannya dengan Wang Chen? Ji Sueling seperti ini, orang suci dari lembah kelupaan seperti ini, Yosin Yan seperti ini, dan Zilan seperti ini. Sekarang, ada satu lagi. Apakah ada keadilan di dunia ini? Bos. Saat Jiang Chen Yuan berada dalam kebingungan, pria eksentrik sudah berjalan ke sisi Wang Chen. Han Yuksuan. Yang lain tidak tahu. Namun, pria eksentrik, yang mengikuti Wang Chen, mengetahuinya. Dia adalah tunangan Wang Chen, keluarga Wang, keluarga Han. Pada akhirnya, keluarga Han yang tidak tahu berterima kasih, dan Han Yuksuan, yang memutuskan pertunangan. Bahkan pria eksentrik pun tahu. Oleh karena itu, saat dia melihat Han Yuksuan, pria eksentrik itu tercengang. Dia tidak mengira itu adalah Han Yuksuan. Pria di sampingnya ingin menantang Wang Chen. Pria eksentrik bisa memahami perasaan rumit di hati Wang Chen. Dia tidak menyangka akan melihat Han Yuksuan di sini. Oleh karena itu, pria eksentrik mengungkapkan ekspresi khawatir. Huff, Han Yuksuan, apa yang Anda maksud dengan ini? He he, siapa pria di sampingmu? Mengapa? Apakah Anda ingin menantang bos kami? He he, ayo lawan aku. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan bos kita. Kemudian, pria eksentrik memandang Han Yuksuan dengan ekspresi muram dan marah dan mendengus dingin. Menurut pendapat pria eksentrik, tidak ada keraguan bahwa ini adalah provokasi Han Yuksuan. Apakah dia ingin membalas dendam? Atau apakah dia menginginkan sesuatu yang lain? Mendengar kata-kata pria eksentrik itu, Han Yuksuan merasa seperti disambar petir. Tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mengerutkan bibirnya rat-rat. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Astaga! Di tengah suasana yang menyedihkan, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di kejauhan. Yosin Yan, putri kebanggaan keluarga Ryu. Melihat sosok ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang yang hadir hari ini tahu tentang Yosin Yan, protagonis mutlak. Mereka tidak menyangka dia ada di sini juga. Apalagi dia berada di tengah keramaian. Dan penampilannya saat ini, ini. Suasana aneh dalam adegan tersebut membuat orang bingung. Saudara Chen. Yosin Yan tidak peduli dengan reaksi orang luar saat ini. Dia berjalan langsung ke sisi Wang Chen dan memanggil Wang Chen dengan lembut. Kemudian, dia berbalik dan ekspresinya menjadi dingin. Keluarga Linglonghan, aku mengenalmu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan Saudara Chen. Saat ini, nada bicara Yosin Yan sangat dingin. Dia memandang Han Yuksuan dan Han Tianyi dengan dingin. Kemunculan Yosin Yan yang tiba-tiba dan perkataan Yosin Yan membuat pikiran Han Yuksuan menjadi kosong. Saat ini, matanya dipenuhi kabut. Sepertinya dia tidak bisa melihat dunia dengan jelas. Wang Chen jelas berdiri di depannya, tetapi pada saat ini, Han Yuksuan merasa seolah-olah mereka terpisah ribuan mil. Itu sangat singkat. Apa? Keluarga Han? Keluarga Linglonghan? Saya mendapatkannya. Apakah itu Han Yuksuan? Itu benar. Han Yuksuan. Saya dengar dia dulunya dari Beijing. Dan... Dan ku dengar dia adalah tunangan Wang Chen. Pada akhirnya, ketika keluarga Wang berada dalam masalah, dia memutuskan pertunangannya. Kemudian, karena fisiknya yang Linglong, dia diambil alih oleh keluarga Han. Tuhan, aku tidak menyangka itu dia. Ini sudah tidak terkendali. Apakah dia mencoba untuk pamer pada Wang Chen? Saat Yosin Yan menyebut keluarga Linglonghan, beberapa orang di kerumunan mengenali Han Yuksuan. Bagaimanapun, keluarga Linglonghan bukanlah keluarga kecil. Sebagai keluarga yang bertubuh fisik, mereka tinggi dan perkasa. Han Yuksuan pernah menjadi salah satu jenius di benua Tianxuan. Saat ini, beberapa generasi tua langsung mengenali Han Yuksuan. Seketika, kerumunan menjadi gempar. Ketika mereka tahu tentang masa lalu Han Yuksuan dan Wang Chen, bagaimana mungkin penonton tidak bersemangat. Wang Chen, Han Yuksuan. Pantas saja suasananya begitu aneh. Apa? Kecil? Nak? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin benar. Ini. Bahkan Jiang Chenyuan, yang berdiri di samping Wang Chen, tercengang. Ternyata si cantik bernama Han Yuksuan adalah tunangan Wang Chen. Dan ketika Wang Chen dalam masalah, dia memutuskan pertunangannya. Jiang Chenyuan semakin bingung. Berengsek. Memikirkan hal ini, Jiang Chenyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Keindahannya seperti ular. Jadi itu benar. Wanita terkutuk itu. Jiang Chenyuan tiba-tiba merasakan kebencian yang sama terhadap musuh. Meskipun dia sangat menyukai wanita cantik. Namun, wanita cantik seperti itu tidak bisa disamakan. Apalagi dia dan Wang Chen adalah saudara. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat kakaknya dihina. Pada saat ini, mata Jiang Chenyuan dipenuhi dengan niat membunuh. Wanita terkutuk itu berani membawa orang ke sini untuk pamer. Dia ingin menantang Wang Chen. Dia sedang mendekati kematian. Jika bukan karena Yosin Yan, Jiang Chenyuan mungkin sudah keluar. Anak, apakah Anda ingin saya membunuh pasangan yang bersina ini? Pasangan yang bersina ini. Saya tidak bisa membunuh mereka. Jubah hitam, yang datang ke sisi Wang Chen, bertanya dengan mata berbinar. Saat ini, jubah hitam sangat bersemangat. Peluang. Ini adalah peluang bagus. Jubah hitam secara alami mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Wang Chen dan wanita itu. He he. Dari sudut pandang Black Robe, ini adalah sebuah peluang. Sebuah peluang besar. Kesempatan untuk melakukan perbuatan baik di depan Wang Chen. Dari sudut pandang Black Robe, Wang Chen pasti sangat membenci kedua pasangan yang bersina ini. Jika dia bisa membunuh mereka secara langsung, bukankah itu akan sangat membantu Wang Chen? Terlebih lagi, Wang Chen tidak akan bisa bergerak saat ini. Jika dia bisa melakukannya untuknya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengingat kebaikan ini? Pada saat ini, mata Black Robe berkilat dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah mengembun menjadi es. 2074. Saat itu, suasana di lapangan membeku hingga ekstrim. Tidak ada yang menyangka setelah kepergian Yen Seng Yueh, akan terjadi perubahan besar di lapangan. Jubah hitam, Jiang Chen Yuan, si eksentrik, dan bahkan Yosin Yan menatap dingin ke arah Han Yuksuan dan Hantianyi. Udara dipenuhi dengan suasana yang menyesakan. Seolah-olah bisa meledak kapan saja. He he, Wang Chen, apa, apakah Anda ingin bersembunyi di balik orang-orang ini? Lawan aku. Namun, ekspresi Hantianyi tidak berubah saat menghadapi tatapan marah dari eksentrik dan yang lainnya. Ada cibiran di bibirnya saat dia memandang Wang Chen dengan senyum tipis. Nak, kamu mendekati kematian. Jubah hitam sangat marah ketika mendengar bahwa Hantianyi masih berani memprovokasi dia saat ini. Dia mendengus dingin dan hendak bergegas keluar. Tunggu. Namun, saat jubah hitam bergegas keluar, tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan segera pecah, Wang Chen, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia menghentikan Black Robe yang hendak bergegas keluar. Nak, kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Wang Chen. Bos, bunuh saja anak itu. Tidak perlu banyak bicara. Si eksentrik juga mendengus marah. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen adalah bos dari eksentrik. Sekarang bosnya diprovokasi oleh siapapun, bagaimana bisa si eksentrik hanya berdiam diri dan menonton. Dia juga merasa terhina. Nak, kamu ingin membunuh pasangan tak tahu malu ini dengan tanganmu sendiri. Jiang Chen Yuan mengerutkan kening, lalu menatap Wang Chen dan bertanya. Aku akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu ikut campur. Menghadapi keraguan semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini. Anda mendengar perkataan Wang Chen, jubah hitam sedikit cemas. Ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan kontribusi. Jika dia membunuh pasangan yang bersinah saat ini, bukankah itu akan membuat Wang Chen berhutang budi padanya? Black Robe tidak mau melepaskan kesempatan ini. Biarkan Saudara Chen yang menanganinya. Tapi sebelum Black Robe bisa berkata apa-apa lagi, Yosin Yan tiba-tiba berkata. Dia memperhatikan Han Yuksuan dari kejauhan, lalu menoleh ke arah Wang Chen, Saudara Chen, kami akan menunggumu. Saat ini, suara Yosin Yan lembut dan penuh kepercayaan. Setelah mendengarkan kata-kata Yosin Yan, Wang Chen akhirnya tersenyum. Seolah-olah kabut di hatinya telah hilang seluruhnya. Yosin Yan, selama dia berada di sisinya, meskipun seluruh dunia adalah musuhnya, apa yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangguk. Tunggu aku. Begitu dia berbicara, Wang Chen menoleh untuk melihat Han Tianyi dan Han Yuksuan. Sementara itu, di samping Wang Chen, di bawah pimpinan Yosin Yan, Black Robe dan yang lainnya perlahan mundur dan kembali ke kerumunan. Dalam sekejap, hanya tiga orang, Wang Chen, Han Yuksuan, dan Han Tianyi, yang tersisa di arena besar. Saat ini, Wang Chen perlahan berjalan menuju Han Tianyi dan Han Yuksuan. He he, menarik. Bagus sekali, Wang Chen. Setidaknya tidak ada yang akan meremehkanmu. He he, kalau begitu, lawan aku. Han Tianyi tersenyum penuh semangat saat melihat Wang Chen berjalan ke arahnya. Dia mendengus dingin. Begitu dia berbicara, aura di sekitar tubuhnya melonjak dan dia berdiri di depan Wang Chen. Pertempuran akan segera dimulai. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dalam konsentrasi. Keluarga Han yang luar biasa, Wang Chen. Apakah mereka akan bertengkar juga? Apa hasilnya? Seberapa kuat pria dari klan Han yang baru saja muncul ini? Semua orang bingung. Terkesiap. Namun, seperti yang diantisipasi semua orang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Karena pertempuran tidak dimulai seperti yang mereka harapkan. Wang Chen telah melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Wang Chen bahkan tidak melihat ke arah Han Tianyi. Sebaliknya, dia berjalan menuju Han Yuksuan, yang berdiri di samping Han Tianyi dan tampak linglung. Dalam sekejap mata, Wang Chen berhenti 2 hingga 3 meter dari Han Yuksuan. Pada saat ini, seluruh medan perang sunyi. Seolah-olah hanya ada dua orang yang tersisa di dunia, Wang Chen dan Han Yuksuan. Han Tianyi. Dia telah menjadi tambahan. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Terutama Han Tianyi. Senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Ekspresinya membeku. Dia diabaikan oleh Wang Chen. Han Tianyi tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Wang Chen meremehkannya. Berengsek. Mendengar hal itu, Han Tianyi hampir menjadi gila. Namun, sepertinya Wang Chen tidak melihat Han Tianyi menjadi gila. Pada saat ini, melihat Han Yuksuan berdiri di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Saat mata mereka bertemu, waktu dan ruang seakan membeku, dan dunia seakan berhenti bergerak. Gelombang di hatinya sulit digambarkan. Wang Chen membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bertemu lagi, kenangan itu terbuka kembali, namun hatinya dipenuhi perasaan yang berbeda. Perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah ada sesuatu yang bergejolak di bagian terdalam ingatannya. Ada kekecewaan, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Bagaimana dengan Han Yuksuan? Pada saat ini, bukankah Han Yuksuan juga sama? Melihat Wang Chen, yang berdiri tepat di depannya, ekspresi Han Yuksuan juga sangat rumit. Tubuhnya berhenti sejenak, dan pikirannya menjadi kosong. Seolah-olah kejadian di masa lalu terulang kembali di benaknya. Sebelum keluarga Wang dimusnahkan, semuanya ada di kota Tianfeng. Setelah keluarga Wang dimusnahkan, semua yang ada di kota Qingfeng. Memikirkan hal ini, pandangan Han Yuksuan kabur, dan air mata memenuhi matanya. Pada saat ini, dunia sunyi, ruang dan waktu terbalik. Wang Chen, Han Yuksuan, Ketika keduanya saling memandang, seolah-olah mereka telah melalui reinkarnasi dan mengalami perubahan hidup yang tiada akhir. Pandangan itu adalah 10 ribu tahun. Anda, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen memandang Han Yuksuan dan bertanya dengan suara rendah, Kamu ingin melawanku? Suara Wang Chen sedikit serak. Meskipun Wang Chen tidak ada hubungannya dengan keluarga Han sekarang, dan mereka seperti orang asing, tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Meskipun Wang Chen telah menyegel keluarga Han di bagian terdalam ingatannya. Tapi melihat Han Yuksuan di depannya, hatinya masih kacau. Tidak, aku, bukan, aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan, yang terdiam, gemetar hebat, dan berkata dengan cemas di saat berikutnya. Dia ingin melawan Wang Chen. Bagaimana mungkin? Han Yuksuan tahu bahwa Wang Chen telah salah paham terhadapnya. Apalagi memang mudah sekali orang salah paham. Namun ketika dia ingin menjelaskan, seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot keluar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan kamu. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen menganggup pelan. Saya mendapatkannya. Saat berikutnya, Wang Chen akhirnya berbalik dan menatap Han Tianyi. Dari keluarga Han. Melihat ekspresi jelek Han Tianyi, Wang Chen bertanya. Han Tianyi. Melihat Wang Chen akhirnya memperhatikannya, Han Tianyi mendengus dingin. Lalu, dia mengungkapkan senyuman dingin. Haha, oh iya, ada identitas lain. Itu adalah tunangan Han Yuksuan. Meskipun aku tidak ingin menikah dengan Han Yuksuan. Tapi beberapa orang tua di keluarga sepertinya ingin kita bersama. Berbicara tentang ini, Han Tianyi tertawa lebih keras. Ini adalah serangan baliknya. Serangan balik terhadap Wang Chen. Han Yuksuan. Bukankah dia adalah tunangan Wang Chen saat itu? Pada akhirnya, keluarga Han meninggalkan Wang Chen dan memutuskan pertunangan. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak punya niat menerima Han Yuksuan. Sebagai perbandingan, Wang Chen kehilangan muka. Itu dia. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Han Yuksuan. Pada saat ini, wajah Han Yuksuan bahkan lebih pucat. Kata-kata Han Tianyi seperti guntur yang meledak di kepalanya. Han Yuksuan adalah orang yang paling terhina dengan kata-kata Han Tianyi. Apalagi saat merasakan tatapan Wang Chen, Han Yuksuan merasa dunia berputar dan dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Pada akhirnya, Han Yuksuan tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Han, Han Tianyi. Memikirkan hal ini, wajah Han Yuksuan menjadi semakin suram. Bakat Han Yuksuan tidak buruk, dan statusnya di keluarga Han tidak rendah. Meski bukan keturunan langsung, namun perlakuan yang diterimanya lumayan. Semua ini berubah setelah Han Tianyi kembali. Baru pada hari itulah Han Yuksuan mengetahui segalanya. Dia hanyalah pion dari keluarga Han. Keluarga Han berharap melalui persatuan dia dan Han Tianyi, mereka akan melahirkan fisik indah yang lebih kuat. Karena itu pula keluarga Han mengambil keputusan untuk bersatu melalui pernikahan. Terlebih lagi, Han Yuksuan bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Pada saat ini, mendengar kata-kata Han Tianyi, Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Keluarga Han membuatnya berkecil hati. Bagi orang luar, identitas yang sangat glamor hanyalah beban berat di mata Han Yuksuan. Melihat wajah suram Han Yuksuan dan cara dia tidak mengucapkan sepatah katapun, dan melihat cara air mata Han Yuksuan mengalir, alis Wang Chen semakin berkerut. Mungkin, Han Yuksuan tidak perlu mengatakan apapun saat ini. Wang Chen juga bisa memahami perasaan Han Yuksuan. Han Tianyi. Pada saat ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Han Tianyi dan bertanya. Apa? Saya merasa Anda tampak marah. Melihat ekspresi Wang Chen, Han Tianyi tersenyum. Kamu ingin bertarung? Wang Chen memandang Han Tianyi dengan dingin dan bertanya. Aku akan mengalahkanmu dan menginjak-injakmu sepenuhnya. Mata Han Tianyi bersinar terang. Jika dia mengalahkan Wang Chen, dia akan mampu membuat namanya terkenal. Jika dia mengalahkan Wang Chen, status keluarga Han akan tiba-tiba naik. Seorang pria dari perbatasan utara cukup mengalami delusi hingga membiarkan dirinya dan keluarganya berdiri di puncak. Apakah dia benar-benar bermimpi? Hari ini, Han Tianyi akan memberitahu Wang Chen sepenuhnya betapa besarnya dunia ini. Betapa tidak berartinya dia. Mengapa dia membiarkan Wang Chen melompat? Sampai saat ini, itu semua karena dia, Han Tianyi, belum kembali. Memikirkan hal ini, tatapan Han Tianyi terhadap Wang Chen dipenuhi dengan provokasi. Saat ini, bau mesiu di udara tiba-tiba menjadi semakin kental. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung. Akhirnya, dalam suasana yang berat, di tengah provokasi Han Tianyi, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Bertarung 2075 Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Inilah jawaban yang diberikan Wang Chen saat ini. Produk Saat kata-kata Wang Chen keluar, suasana menindas di ruangan itu tiba-tiba meledak. Kerumunan menjadi gempar. Dia benar-benar akan bertarung. Cek cek cek, Han Tianyi, keluarga Linglong Han, aku ingin tahu seberapa kuat dia. Untuk bisa menantang Wang Chen, kekuatannya harusnya cukup bagus, bukan? Mungkin dia Yen Seng Yueh yang lain. Kali ini, penonton menjadi meriah. Mereka yang bersiap untuk berangkat lebih awal, pada saat ini, menghentikan langkahnya. Mereka sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada arena, pada Wang Chen. Namun, kali ini, lawan Wang Chen berbeda. Itu bukan lagi Yen Seng Yueh. Han Tianyi dari keluarga Linglong Han inilah yang tiba-tiba muncul. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Han Tianyi. Tapi, bagaimana jika dia adalah Yen Seng Yueh yang lain? Perlu diketahui bahwa sebelum pertempuran ini, berapa banyak orang yang mengetahui tentang Yen Seng Yueh. Generasi muda mungkin belum mengetahui siapa Yen Seng Yueh. Seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu. Tapi hasilnya. Pada akhirnya, kekuatan yang ditunjukkan Yan Cheng Yueh membuat semua orang ternganga. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu hasil pertarungan antara Yen Seng Yueh dan Wang Chen. Namun yang jelas, Yen Seng Yueh tidak gagal. Setidaknya, dia tidak gagal total. Faktanya, kebanyakan orang bisa menebak jawabannya. Di antara keduanya, seharusnya seri. Karena itu, meski banyak orang tidak menganggap tinggi Hantianyi yang tiba-tiba muncul ini. Namun tak pelak, ada sedikit antisipasi di hati masyarakat. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Mendengar bahwa Wang Chen dengan mudah menerima tantangannya, dan mendengar diskusi di telinganya, mata Hantianyi bersinar karena kegembiraan. Wang Chen. Dia menerima tantangan itu. Dia berani menjamin bahwa ini adalah keputusan terburuk yang pernah dibuat Wang Chen. Bertarung. Saat suaranya turun, Hantianyi berteriak keras. Ekspresi Han Yuksuan mau tidak mau berubah saat dia melihat aura Hantianyi naik dan menciptakan angin liar. Dia menatap Wang Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kekuatan Hantianyi tidak dapat diduga. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia telah memahami energi yang bukan milik seseorang pada levelnya. Bahkan dikabarkan bahwa di bawah bimbingan leluhur, Hantianyi telah memperoleh pertemuan yang sangat kebetulan. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen melawannya. Ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Namun, saat Han Yuksuan merasa sangat khawatir, Wang Chen meliriknya dan berkata perlahan. Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Han Yuksuan bergetar. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan perlahan mundur. Tatapan tegas Wang Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen benar-benar tanpa emosi. Han Yuksuan tidak tahu harus berkata apa. Han Yuksuan sepertinya bisa merasakannya dengan jelas. Penghalang antara dia dan Wang Chen tidak dapat dihapus. Seperti apa yang Yosin Yan katakan di sekte api berkobar, jika kamu melewatkannya, kamu melewatkannya. Beberapa kesalahan dapat diperbaiki, tetapi jika anda melewatkannya, itu akan menjadi kesalahan seumur hidup. Dia dan Wang Chen sudah menjadi orang-orang di dua garis paralel. Memikirkan hal ini, ekspresi Han Yuksuan menjadi gelap. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mundur. Hahaha, benar sekali. Sekarang, hanya kita berdua. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya di depan dunia. Sepuluh gerakan. Aku akan mengalahkanmu sepenuhnya dalam sepuluh langkah. Ketika Han Yuksuan mundur dari medan perang yang berantakan, Han Tianyi memandang Wang Chen dan tertawa dingin. Ayo. Namun, dihadapkan pada provokasi Han Tianyi, Wang Chen masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mendengus dingin dan berkata, Baiklah. Menghadapi ketidakpedulian Wang Chen, mulut Han Tianyi bergerak-gerak, dan ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Membunuh. Sambil mengaum, Han Tianyi adalah orang pertama yang bergerak. Astaga. Sosoknya bersinar, dan Han Tianyi menunjukkan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, Han Tianyi menghilang dari tempatnya berdiri. Ledakan. Sesaat kemudian, gelombang udara yang mengerikan meledak, menimbulkan angin dan awan. Kecepatan yang luar biasa, aura yang sangat kuat. Han Tianyi ini sungguh luar biasa. Sepertinya saat dunia berada dalam kekacauan, beberapa jenius tersembunyi juga muncul. Han Tianyi ini mungkin adalah penerus yang telah dipersiapkan dengan sekuat tenaga oleh keluarga Han yang indah. Cek cek cek, aku tidak menyangka keluarga Han yang indah memiliki kejeniusan yang tersembunyi. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Pada saat ini, ketika Han Tianyi mulai bergerak, para penonton menjadi gempar. Kecepatan Han Tianyi tidak terbayangkan, dan auranya begitu kuat hingga mencekik. Itu tidak kalah dengan Yen Seng Yueh. Mati. Di tengah seruan orang banyak, Han Tianyi meraung dan tiba-tiba meninju Wang Chen. Saat ini, Han Tianyi sudah muncul di depan Wang Chen. Pukulan ini bahkan lebih kuat dan berat. Dengan sebuah pukulan, angin dan awan berubah, angin kencang menyapu, pasir dan batu memenuhi langit. Gelombang udara yang kuat langsung menuju ke arah Wang Chen, dan tinju besar itu mengikuti dari dekat. Dalam sekejap, Wang Chen sepenuhnya diselimuti oleh cahaya tinju. Dia tidak bisa menghindarinya. Tidak baik. Wang Chen dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan tangisnya. Mereka tidak menyangka saat Han Tianyi bergerak, dia memaksa Wang Chen ke dalam situasi seperti itu. Wang Chen, dia, apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya tidak melakukan serangan balik. Yang membuat orang lebih khawatir adalah Wang Chen saat ini. Melihat pukulan Han Tianyi hendak mendarat padanya, Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Bagaimana mungkin orang tidak cemas? Mungkinkah Wang Chen tercengang? Tidak buruk. Namun, di tengah seruan penonton, ekspresi Wang Chen tetap dingin seperti biasanya. Dia melihat pukulan yang datang langsung ke arahnya, dan matanya bersinar dingin. Enyah. Saat berikutnya, saat pukulan Han Tianyi hendak mendarat padanya, Wang Chen akhirnya bergerak di tengah seruan penonton. Dalam sekejap mata, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan melayangkan pukulan. Pukulan Kaisar Langit Aura di sekitar Wang Chen meledak dalam sekejap. Pukulan Kaisar Langit diusir. Bang! Seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Tanah sedikit bergetar. Lampu merah meledak, dan seluruh dunia sepertinya kehilangan warnanya saat ini. Pukulan Wang Chen seperti terik matahari yang meledak. Gemuruh. Saat berikutnya, pukulan Kaisar Langit mendarat di pukulan Han Tianyi dengan kecepatan kilat. Ledakan yang menggemparkan bumi terus terdengar. Gelombang udara meledak dengan hebat, dan tornado mulai terjadi. Angin dan awan sedang kacau saat ini. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghadapi serangan Wang Chen, wajah Han Tianyi yang penuh senyuman dan kegilaan tiba-tiba membeku sesaat. Senyumannya menghilang, dan ekspresinya membeku. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Puff! Saat berikutnya, sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Setelah itu, gelombang udara yang lebih kuat meledak. Ah! Di tengah gelombang udara ini, Han Tianyi mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Seluruh tubuhnya sebenarnya, berubah menjadi aliran cahaya dan dikirim terbang. Gah! Pemandangan yang tiba-tiba ini sepertinya membekukan ruang dan waktu pada saat ini. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat ini. Bang! Hingga suara gemuruh yang teredam memecah kesunyian. Puff! 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 Di tengah suara tabrakan yang tumpul ini, pada saat ini, bukankah Han Tianyi yang menghantam tanah dengan keras ribuan meter jauhnya. Itu benar. Yang mengejutkan semua orang adalah Han Tianyi dikirim terbang oleh Wang Chen. Terlebih lagi, dia dikirim terbang dengan mudah. Wang Chen seperti batu besar, tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga! Apa yang terjadi? Han Tianyi sebenarnya dikirim terbang dalam satu gerakan. Dia sangat kuat, tapi dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Wang Chen. Ini terlalu gila. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, kerumunan mulai meledak. Baru saja, jelas Han Tianyi yang menyerang Wang Chen lebih dulu. Jelas Wang Chen lah yang dirugikan, dan dia bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Namun, pada akhirnya, saat dia hendak menekan Wang Chen, dia langsung dikirim terbang oleh Wang Chen. Semua ini berubah terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Sampai saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kerumunan sedang mendidih saat ini. He he, anak itu, hebat bukan? Dia akan langsung dibunuh oleh bos. Di antara kerumunan, yang paling heboh saat ini tidak diragukan lagi adalah Eksentrik dan yang lainnya. Han Tianyi itu terlalu sombong. Apakah dia tidak melihat kemampuannya sendiri dan ingin menantang Wang Chen? Jika itu bukan mencari kematian, lalu apa? Sekarang mereka melihat anak ini langsung dikirim terbang dengan pukulan dari Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Eksentrik, dan yang lainnya secara alami sangat bersemangat. Anak ini sedang mencari masalah. Dia, dia sebenarnya. Pada saat ini, melihat pemandangan ini, ekspresi Han Yuksuan juga sangat rumit. Dia menatap mata Wang Chen, bahkan lebih bingung. Puff. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan ekspresi berbeda, ribuan meter jauhnya, di lapangan berdebu. Pada saat ini, pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar. Bukankah ini Han Tianyi yang dikirim terbang oleh Wang Chen? Saat ini, pakaian Han Tianyi compang kemping, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Rambutnya berantakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya berkedip dengan tatapan yang sangat suram. Bagus, sangat bagus, Wang Chen. Aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Ketika dia sekali lagi kembali ke jarak hanya 100 meter dari Wang Chen, Han Tianyi menstabilkan sosoknya dan menatap Wang Chen sambil mendengus. Langkah ini, dia ceroboh. Ketika dia melihat Wang Chen tidak menanggapi, dia menjadi santai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Hal ini membuat Han Tianyi kehilangan muka, dan membuatnya sangat marah hingga dia tertawa. Kamu, bukan tandinganku. Mendengar perkataan Han Tianyi, Wang Chen berkata dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada tandingannya bagimu. Hahaha, Hahaha. Ekspresi menghina Wang Chen, nada acu-ta'acu itu, membuat Han Tianyi semakin gila. Wang Chen, kamu tidak tahu hidup dan mati. Tidak cocok untukmu. Hahaha. Akanku beritahu, betapa salahnya kamu. Kali ini, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Pada saat ini, Han Tianyi, yang hampir menjadi gila, hampir mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Saat suaranya jatuh, niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Han Tianyi sangat marah. Dan setelah ledakan kemarahan ini, aura Han Tianyi benar-benar melonjak sekali lagi. 2076. Pada saat ini, menghadapi penghinaan, Han Tianyi hampir menjadi gila. Melihat Wang Chen, ekspresinya ganas, dan aura di sekelilingnya mulai melonjak lagi. Wang Chen benar-benar meremehkannya seperti ini. Tidak bisa dimaafkan. Wuss. Gelombang udara melonjak dengan liar. Pada saat ini, angin kencang menyapuh Han Tianyi. Bahkan sampai gelombang udara ini melonjak ke tingkat yang bahkan mengejutkan Wang Chen. Aura yang sangat kuat. Aku tidak menyangka Han Tianyi ini sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Dia terlalu meremehkan Wang Chen. Kali ini, akan ada sesuatu untuk dilihat. Menghadapi perubahan Han Tianyi, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Apakah begitu? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini. Wajahnya berekspresi untuk pertama kalinya. Half Step Pureyang. Inilah kekuatan Han Tianyi. Hanya saja sebelumnya, meskipun aura Han Tianyi kuat, aura yang murni setengah langkah juga seperti itu. Itu tidak lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Tapi sekarang. Sekarang, dalam aura ini, samar-samar, itu sudah memberi perasaan familiar pada Wang Chen. Aura tajam ini, kekuatan tempurnya mungkin sudah sebanding dengan seniman bela diri yang murni, bukan? Tanpa diduga, Han Tianyi adalah seorang jenius. Warisan. Segera setelah itu, ketika aura Han Tianyi melonjak ke puncak, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Aura Warisan. Han Tianyi memperoleh warisan. Iblis yang hebat. Tuhan. Wang Chen punya perasaan di dalam hatinya. Pada saat ini, untuk mengalahkan Wang Chen, Han Tianyi sepenuhnya memperlihatkan auranya. Dengan kepekaan Wang Chen terhadap aura iblis besar dan dewa, bagaimana mungkin dia tidak mendeteksinya? Ini adalah hasil yang mengejutkan Wang Chen. Hahaha. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku sekarang. Aura kekerasan melonjak. Pada saat ini, Han Tianyi, yang menarik auranya ke puncak, mencibir berulang kali. Kekuatanmu tidak buruk, tapi, kamu masih belum cukup. Menghadapi cibiran Han Tianyi, Wang Chen masih menjawab dengan tenang. Warisan. Kalau dipikir-pikir, waktu Han Tianyi memperoleh warisan ini sangat, sangat singkat. Itu sangat singkat sehingga dia tidak bisa menyembunyikan auranya sama sekali. Mungkin dia bukan satu-satunya yang merasakan aura warisannya, bukan. Orang seperti itu juga ingin bertarung dengannya. Mungkin dia merasa bahwa warisan adalah aset terbesarnya. Tapi dia salah. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Wang Chen, kemarahan Han Tianyi berkobar. Membunuh. Dengan raungan marah, Han Tianyi sekali lagi menyerang Wang Chen. Ledakan. Gelombang kejutnya meledak, dan seluruh tanah berguncang. Waktu yang tepat. Namun kali ini, menghadapi Han Tianyi yang menyerbu ke arahnya, Wang Chen akhirnya tidak meremehkannya. Dengan cepat, Wang Chen juga menyerang pada saat yang sama. Orang ini, dia bahkan tidak akan mengeluarkan harta ajaibnya. Wang Chen bingung. Namun, Wang Chen dengan cepat mengungkapkan ekspresi dingin. Karena itu masalahnya, mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Ledakan. Memikirkan hal ini, menghadapi Han Tianyi yang menyerang ke arahnya, Wang Chen langsung meledakan telapak gelombang yang tumpang tindih. Sampai jumpa. Dalam sekejap, ribuan telapak tangan meledak. Bayangan palem memenuhi langit, angin palem mendatangkan malapetaka. Gelombang kejut yang tak berujung berubah menjadi gelombang menderu, menutupi Han Tianyi. Ledakan. Suara tabrakan terdengar. Di tengah suara tersebut, langit dan bumi seakan terkoyak. Di tengah suara tabrakan besar, sosok Wang Chen dan Han Tianyi berhenti, dan pada saat yang sama, mereka mundur secara eksplosif. Lagi. Setelah satu serangan, Wang Chen memantapkan sosoknya, dan sekali lagi berteriak dengan marah. Dalam pertarungan dengan Jiang Chen Nguan, dia tidak takut dengan perlawanan fisik, apalagi Han Tianyi di depannya. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Wang Chen menendang keluar. Bang. Gelombang kejut meledak. Di bawah kekuatan yang menakutkan, seluruh langit dan bumi berguncang. Ledakan. Dalam sekejap mata, dengan raungan, serangan Wang Chen langsung menuju Han Tianyi yang baru saja memantapkan sosoknya. Dong. Hal ini diikuti oleh suara tabrakan lainnya. Tidak. Di tengah suara benturan keras, sosok Han Tianyi tiba-tiba bergetar. Wajahnya ngeri, dan dia menjerit kengganan. Kepulan-kepulan-kepulan. Lalu, darah dan daging meledak. Pada saat berikutnya, sosok Han Tianyi berubah menjadi aliran cahaya, dan sekali lagi terlempar. Baru setelah dia terlempar ribuan meter jauhnya, dan menghantam padang rumput di kejauhan, gelombang kejut di udara perlahan-lahan menghilang. Langit dipenuhi hujan darah, tetapi pada saat ini, langit terus berputar. Astaga, ini. Dia diledakkan lagi. Seperti yang diharapkan, mereka tidak berada pada level yang sama. Menghadapi pemandangan di depan mereka, penonton pun dibuat berantakan. Meskipun ada beberapa orang yang memiliki sedikit rasa ingin tahu dan harapan terhadap Han Tianyi, pada saat ini, api lemah ini telah padam sepenuhnya. Situasi di depan mereka terlalu jelas. Resistensi terus menerus, kerugian terus menerus. Jurus pertama langsung diledakkan, jurus kedua hampir tidak bisa dihalangi, dan jurus ketiga langsung diledakkan, darah dan daging berceceran, dan tubuhnya meledak. Han Tianyi ini, tampaknya sangat kuat, namun, dia sama sekali bukan tandingan Wang Chen. Dia masih sedikit kekurangan. Saat ini, semua orang dapat melihatnya. He he, baru saja, anak itu berkata bahwa dia akan mengalahkan Wang Chen dalam sepuluh gerakan, kan? Pada saat ini, jubah hitam bertanya pada Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelahnya, sambil tersenyum tipis. Suaranya tidak terdengar nyaring, tapi dengan sarana Black Robe, suaranya benar-benar menyebar ke seluruh dataran ratapan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Hahaha, benar sekali, orang ini berkata bahwa dia akan mengalahkan Bosku dalam sepuluh langkah. Menghadapi pemandangan ini, bagaimana orang gila bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Black Robe? Makanya, orang gila itu langsung menjawab dengan lantang. Kata-kata ini sekali lagi menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kalahkan Wang Chen dalam sepuluh gerakan, hancurkan Wang Chen sepenuhnya. Bukankah ini yang dikatakan Han Tianyi sebelumnya? Kata-katanya mendominasi tanpa batas, dan sampai ke telinga semua orang. Pada saat ini, kata-kata ini diucapkan. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui niat klan Wang dengan mengucapkan kata-kata ini. Hahaha, keluarga Han yang luar biasa. Saya kira tidak demikian. Itu benar. Kalahkan Wang Chen dalam sepuluh langkah. Membual tanpa malu-malu. Apakah Wang Chen seseorang yang bisa dia lawan? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, seluruh tempat itu meledak dengan keras. Saat jubah hitam dan orang gila bergemas satu sama lain, suasana di tempat itu mencapai klimaksnya. Seseorang dari keluarga Han yang indah ingin mengalahkan Wang Chen dalam sepuluh langkah. Sebelumnya, hal itu tampak seperti lelucon. Sekarang, itu tampak lebih seperti sebuah lelucon. Kali ini, wajah Han Tianyi ditampar dengan keras. Serangkaian suara mengejek naik dan turun pada saat ini, memenuhi seluruh ruangan. Dia, sangat kuat. Menghadapi pemandangan seperti itu, bahkan Han Yuksuan tidak bisa menahan nafas. Melihat Wang Chen, yang berdiri seperti dewa perang, dan melihat Han Tianyi, yang setengah meledak dan berlumuran darah, Han Yuksuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Di satu sisi, keunggulan Wang Chen membuktikan betapa kuatnya Wang Chen. Hal ini membuat Han Yuksuan menyadari bahwa jarak antara dia dan Wang Chen terlalu besar. Dia merasa kecewa. Di saat yang sama, Han Yuksuan menghela nafas lega. Namun, melihat Han Tianyi, Han Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit simpati. Meskipun orang ini tercela dan melelahkan, dia masih anggota keluarga Han. Selain itu, dia tidak melakukan apapun pada Han Yuksuan yang benar-benar akan merugikannya. Terlebih lagi, Han Yuksuan masih menjadi anggota keluarga Han yang indah. Bagaimana Han Yuksuan bisa merasa nyaman ketika keluarga Han dihina? Padahal dia sangat kecewa dengan keluarga Han. Pada saat ini, orang yang paling merasa berkonflik tidak diragukan lagi adalah Han Yuksuan. Bajingan! Bajingan! Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Menghadapi tawa mengejek yang datang dari segala arah, Han Tianyi, yang terluka parah dan berjuang untuk bangun, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Hilang! Terlebih lagi, dia benar-benar hancur. Bagaimana Han Tianyi bisa menerima ini? Tendangan Wang Chen tadi terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Half Step Pureyang! Mereka berdua setengah langkah ke alam yang murni, tapi jarak di antara mereka benar-benar sebesar itu. Memikirkan semua ini, Han Tianyi merasa dia menjadi gila. Apalagi saat mendengar kata-kata mengejek orang-orang di sekitarnya, membuat wajah Han Tianyi terbakar. Ini membuatnya semakin gila dibandingkan luka di tubuhnya. Wang Chen! Bagus! Sangat bagus! Dia memicinkan matanya dan menatap Wang Chen di kejauhan. Aku tidak menyangka kamu akan memaksaku sejauh ini. Huff! Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Han Tianyi meraung kegilaan. Hem! Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen, yang berdiri di tempat, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia masih memiliki kekuatan tersembunyi. Kekuatan sebenarnya. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Han Tianyi. Keluarkan kekuatan penuhmu. Saat ini kamu terlalu lemah. Wang Chen ingin melihat apa yang ada di balik lengan baju Han Tianyi ini. Terlalu lemah. Kata-kata Wang Chen menyebabkan ekspresi Han Tianyi membeku. Melangkah ke yang murni setengah langkah di usia yang begitu muda, sebagai putra surga yang bangga dari keluarga Han, sebagai pemimpin seluruh generasi muda benua langit yang mendalam, dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan yang murni tingkat menengah, dia adalah sebenarnya dikatakan oleh Wang Chen terlalu lemah. Bisa dibayangkan dampak kata ini terhadap Han Tianyi. Kamu akan membayar harga atas kata-katamu. Tentu saja. Han Tianyi meraung dengan wajah bengkok. Dia ingin membuat Wang Chen terkutuk ini membayar harganya. Dia akan mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Dia tidak menyangka akan menunjukkan kekuatan terkuatnya hari ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Han Tianyi. Namun, semua ini tidak lagi penting. Selama dia bisa mengalahkan Wang Chen dan membuat orang ini menerima hukumannya, itu akan sia-sia. Angin. Memikirkan hal ini, Han Tianyi meraung. Suara mendesing. Mengikuti aumannya, seluruh langit dan bumi tampak beresonansi, dan energi yang kuat berkumpul menuju tubuh Han Tianyi. Apa? Saat energi ini muncul, Wang Chen, yang berdiri di tempat, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia tahu. Dia tahu apa langkah terakhir Han Tianyi. Itu juga karena dia tahu bahwa pada saat ini, Wang Chen terkejut. Melihat Han Tianyi, hati Wang Chen tidak bisa lagi tenang. 2077. Penampilan Han Tianyi sangat mengejutkan. Saat dia merasakan energi yang terpancar dari tubuh Han Tianyi, mata Wang Chen membelalak. Apa? Itu adalah. Di tempat kejadian, ada orang yang merasakan aura ini. Meskipun begitu, sangat sedikit orang yang seperti itu. Namun, itu adalah keberadaan yang nyata. Misalnya saja jubah hitam. Misalnya saja beberapa ahli. Bahkan Tengli. Saat mereka merasakan aura ini, ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Kekuatan lima elemen. Bagaimana ini mungkin? Orang ini belum memasuki negara bagian yang murni, kan? Ekspresi Black Robe serius saat dia bergumam tak percaya. Memahami kekuatan lima elemen sebelum memasuki keadaan yang murni. Bukankah ini terlalu menantang surga? Tentu saja, apa yang disebut menantang surga ini harus mengecualikan Wang Chen. Bagaimanapun juga, Wang Chen ini bukanlah manusia. Namun, Han Tianyi. Belum memasuki negara bagian yang murni. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan lima elemen? Jubah hitam sedikit gelisah. Bajingan. Kekuatan lima elemen. Mungkinkah itu adalah kekuatan lima elemen? Sialan. Apa yang terjadi? Bagaimana seseorang yang belum memasuki keadaan yang murni dapat memahami kekuatan lima elemen? Ekspresi Tengli jelek dan suram. Dia telah memasuki tahap lanjutan dari negara bagian yang murni. Kekuatan lima elemen adalah energi yang sangat kuat. Tengli tentu saja mengetahuinya. Faktanya, dia selalu mengejarnya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, Tengli tidak membuat kemajuan apapun di jalur kekuatan lima elemen. Hal ini membuat Tengli merasa tidak berdaya. Namun, dia tidak menyerah. Kekuatan lima elemen adalah energi seorang ahli. Tengli juga sangat jelas tentang hal ini. Dia tidak akan menyerah. Namun, apa yang dilihatnya saat ini membuat Tengli kehilangan ketenangannya. Han Tianyi, seorang pemuda yang belum memasuki negara bagian yang murni, sebenarnya dapat mengendalikan energi ini. Hal ini membuat Tengli merasa tidak seimbang. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Pantas saja orang ini berani menantang Wang Chen. Hehehe, mungkin masih ada harapan. Namun, setelah merasa menyesal dan tertekan, Tengli sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Kekuatan lima elemen. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Seorang seniman bela diri murni yang setengah langkah yang memiliki kekuatan lima elemen jelas merupakan yang terkuat di bawah alam yang murni. Faktanya, dengan kekuatan yang ditunjukkan hantiannya, bahkan yang murni tahap awal tidak akan mampu bersaing dengannya, bukan? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa menghadapinya? Tengli menjadi bersemangat kembali. Sekali lagi, dia melihat harapan. Tidak baik, Wang Chen dalam bahaya. Pada saat yang sama, di belakang kerumunan, ketika Han Yuksuan melihat ini, dia menjadi gugup. Ini energinya, kekuatan sejati Han Tianyi. Melihat Wang Chen di arena, Han Yuksuan mulai khawatir. Energi Han Tianyi dikatakan sebagai kekuatan lima elemen. Ini adalah energi yang sangat kuat. Itu adalah energi yang ingin dikejar oleh banyak pejuang yang murni tetapi tidak dapat dicapai. Saat ini, di dalam keluarga Han, hanya Han Tianyi yang mengendalikan energi ini. Setidaknya, itulah yang diketahui Han Yuksuan. Justru karena itulah status Han Tianyi setelah kembali kali ini luar biasa. Ini adalah peluang besar yang diperoleh Han Tianyi. Itu juga merupakan energi yang membuat semua leluhur sangat bersemangat. Justru karena inilah keluarga berharap dia dan Han Tianyi dapat berkultivasi bersama. Jika dia menggunakan energi ini, kekuatan tempur Han Tianyi pasti akan meningkat pesat. Wang Chen, dia. Saat ini, Han Yuksuan mengerutkan kening. Di bawah energi ini, bagaimana Wang Chen menghadapinya? Melihat Wang Chen di arena, Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya seolah dia telah membuat keputusan. Kekuatan vitalitas Sama seperti setiap orang memiliki ekspresi berbeda, Wang Chen memandang Han Tianyi dan menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar memahami energi ini. Saat ini, Wang Chen tahu mengapa Han Tianyi begitu sombong sebelumnya. Tidak heran. Dengan kekuatan lima elemen tersebut, ia memang bisa menjadi elit di kalangan generasi muda. Pantas saja keluarga Han selalu menyembunyikannya. Ini adalah kartu truf terbesar keluarga Han, harapan masa depan mereka. Pada saat yang sama, cara Wang Chen memandang Han Tianyi berubah. Tampaknya Han Tianyi ini benar-benar orang yang memperoleh peluang besar untuk dapat memahami kekuatan lima elemen pada setengah langkah yang murni. Alasan mengapa Wang Chen dapat memahami kekuatan lima elemen pada tingkat ini adalah karena warisan dewa sejati, karena Matarose Fins, esensi roh kura-kura hitam. Alasan mengapa Yen Seng Yue juga bisa memiliki kekuatan lima elemen pada level ini adalah karena dia memperoleh warisan Vingot. Lalu bagaimana dengan Han Tianyi ini? Di tubuhnya, Wang Chen merasakan aura warisan. Warisan apa yang diperolehnya dan apa yang dialaminya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memahami kekuatan lima elemen pada level ini? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kekuatan vitalitas. Anda sebenarnya tahu. Kata-kata Wang Chen seperti guntur di telinga Han Tianyi. Han Tianyi jelas tidak menyangka Wang Chen benar-benar mengetahui keberadaan energi ini. Hei hei, tapi bagaimanapun juga, kamu pasti kalah hari ini. Segera setelah itu, Han Tianyi tertawa dingin. Dipaksa sejauh ini oleh Wang Chen, Wang Chen benar-benar dianggap kuat. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk gagal. Han Tianyi adalah yang terkuat. Apakah begitu? Mendengar perkataan Han Tianyi, Wang Chen tertawa dingin. Gagal. Mungkin, jika orang yang berdiri di depan Han Tianyi adalah orang biasa. Bahkan yang murni setengah langkah seperti Jiang Chen Yuan, yang memperoleh warisan iblis besar atau dewa, akan mendapat masalah dan kemungkinan besar akan gagal. Tapi dirinya sendiri. Hati Wang Chen masih sangat tenang. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya kekuatan vitalitasmu. Segera setelah itu, Wang Chen berkata dengan ringan. Hahaha, bagus, Wang Chen, karena kamu tidak sabar untuk mati, biarkan aku menghancurkanmu sepenuhnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi tertawa keras pada saat berikutnya. Wang Chen ingin dianiaya secepat mungkin. Sangat baik, karena itu masalahnya, maka dia, Han Tianyi, akan menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Bertarung. Saat berikutnya, ketika mencapai puncaknya, Han Tianyi berteriak keras. Astaga. Begitu suaranya turun, sosok Han Tianyi tiba-tiba berkedip dan menghilang di tempat. Cepat. Pada saat ini, kecepatan Han Tianyi tidak tertandingi. Kekuatan lima elemen dan kekuatan vitalitas menunjukkan kegagahannya saat ini. Kecepatan yang luar biasa. Ya Tuhan, dia menghilang. Dia sebenarnya, menghilang di sini. Bahkan jiwa ilahi tidak dapat menangkap auranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kecepatan seperti itu, siapa yang bisa menandinginya? Energi macam apa ini? Melihat pertarungan telah dimulai lagi, Han Tianyi benar-benar menghilang di tempat dalam sekejap mata, para penonton di arena pun terkejut. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana bisa secepat ini? Perlu diketahui bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang murni yang hadir. Terlebih lagi, banyak dari mereka bahkan tidak dapat mengejar kecepatan Han Tianyi saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Jika itu masalahnya, jika mereka menghadapi Han Tianyi saat ini, maka bukankah mereka Wang Chen dalam masalah? Mendengar hal ini, kerumunan memandang Wang Chen dengan ekspresi khawatir. Bertemu lawan seperti itu, Wang Chen mungkin benar-benar kalah. Namun, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa, dalam menghadapi semua yang terjadi di depannya, pada saat ini, ekspresi Wang Chen masih dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di hati Wang Chen saat ini. Itu datang. Dalam keheningan seperti ini, tiba-tiba, secercah cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia bergumam dengan suara rendah. Hahaha, mati. Saat kilatan cahaya di mata Wang Chen melintas, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Seolah-olah itu tepat di sebelah telinga Wang Chen. Ledakan. Lalu, gelombang udara meledak. Pada saat ini, tempat Wang Chen berdiri tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada yang punya kesempatan untuk bereaksi. Tidak baik. Wang Chen. Kemudian, gelombang seruan terdengar. Karena semua orang melihat itu tiba-tiba, bayangan hantiannya muncul dan meninju tubuh Wang Chen. Wang Chen tidak punya ruang untuk mengelak. Wang Chen. Di tengah kerumunan, wajah Han Yuksuan semakin pucat saat melihat ini. Sosoknya bersinar, dan dia akan bergegas menuju medan perang. Tidak. Itu adalah. Namun, saat seruan terdengar, dan saat Han Yuksuan hendak bergerak, mata seseorang membelalak karena terkejut. Karena mereka melihat, setelah dipukul, Wang Chen sebenarnya tidak meledak, dan tidak ada cipratan darah. Bayangan itu benar-benar hancur berkeping-keping. His. Sebuah bayangan. Hingga saat ini, seseorang berteriak. Sebuah bayangan. Itu benar. Bukankah ini yang akan dilakukan oleh bayangan setelahnya? Ini sebenarnya adalah bayangan setelahnya. Melihat adegan ini, sosok Han Yuksuan berhenti, dan dia juga tampak tidak percaya. Bayangan adalah jenis bayangan yang hanya akan muncul ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam sekejap, bahkan sosok itu tidak sempat kabur. Hanya dengan begitu pemandangan seperti itu akan muncul. Ini membutuhkan kecepatan yang mengerikan. Wang Chen, dia sebenarnya. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di mana Wang Chen? Di mana dia? Bagaimana bisa? Sebuah bayangan. Bagaimana bisa? Menghadapi semua yang ada di depannya, Hantianyi adalah yang paling terkejut. Hanya Hantianyi yang tahu betapa mengerikannya kecepatannya. Setelah mengintegrasikan kekuatan lima elemen dan kekuatan kayu kehidupan, kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dari sudut pandang Hantianyi, dengan kecepatan seperti itu, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat bersaing dengannya? Belum lagi ahli yang murni setengah langkah. Dia sama sekali tidak takut pada seseorang yang berada pada tahap awal yang murni, atau bahkan seseorang yang berada pada tahap tengah yang murni. Namun, kecepatan yang dia yakini-kini menemui kecelakaan. Perlu diketahui bahwa bahkan Hantianyi saat ini pun merasa sulit untuk meninggalkan bayangan. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya. Jika itu masalahnya, apakah ini berarti kecepatan Wang Chen? Sebenarnya, lebih cepat dari kecepatannya. Dengan hasil seperti itu, bagaimana Hantianyi bisa tetap tenang? Ini. Saat Hantianyi tidak percaya, aura tiba-tiba membuatnya membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan kayu kehidupan, aura lifewood force yang sangat kuat, ini adalah. Wajah Hantianyi langsung memucat. 2078 Ini sebenarnya adalah kekuatan kayu kehidupan. Dari mana datangnya kekuatan kayu kehidupan yang kuat ini? Pada saat ini, tidak hanya ekspresi Hantianyi yang tiba-tiba berubah drastis, bahkan Teng Li dan yang lainnya yang hadir pun mengalami perubahan ekspresi. Kekuatan kayu kehidupan. Saat bayangan Wang Chen menghilang, antara langit dan bumi, kekuatan kayu kehidupan yang kuat lahir pada saat ini. Menghadapi pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. He he. Di arena, hanya mulut jubah hitam yang menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia menyipitkan matanya, yang murni setengah langkah, yang murni setengah langkah. Hantianyi, ingin membandingkan monster seperti Wang Chen, perbedaannya terlalu jauh. Kekuatan kayu kehidupan kecil yang baru saja memasuki ambang pintu sebenarnya ingin dibandingkan dengan Wang Chen, orang yang menstimulasi bibit. He he. Belum lagi, Wang Chen menggunakan kekuatan penuh dari lima elemen. Hantianyi, bocah nakal, kamu pasti mati. Pada saat ini, jubah hitam sangat tenang. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Boom. Dan saat semua orang terkejut, ledakan teredam terdengar. Poci. Darah segar berceceran. Ekspresi Hantianyi yang berada di tengah keterkejutan tiba-tiba berubah. Di tengah gelombang udara dan dampak yang kuat, Hantianyi mengerang teredam saat seluruh tubuhnya terbang dengan eksplosif. Itu kamu. Begitu dia terbang, Hantianyi menahan rasa sakit dan menatap Wang Chen yang muncul di tempat dia sebelumnya dengan tidak percaya. Itu benar. Bukankah itu Wang Chen? Kekuatan kayu kehidupan. Kamu sebenarnya juga. Pada saat ini, Hantianyi dapat memastikan bahwa kekuatan kayu kehidupan kuat yang dia rasakan, bukankah itu berasal dari tubuh Wang Chen? Wang Chen sebenarnya juga memahami life wood force. Terlebih lagi, hembusan energi ini jelas lebih kuat dari miliknya. Bagaimana ini tidak mengejutkan Hantianyi? Keyakinan terakhir di hatinya juga hilang sama sekali pada saat ini. Ekspresi Hantianyi menjadi kacau. Bang! Dan saat suara Hantianyi baru saja jatuh, sosok Wang Chen melintas dan muncul di samping Hantianyi dengan kecepatan yang menakutkan. Bang! Serangkaian bunyi gedebuk terdengar lagi. Sosok Hantianyi sekali lagi terlempar. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat, cepat sampai-sampai Hantianyi benar-benar tidak mampu menahannya. Bang! 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 Setelah itu, serangkaian suara tabrakan terdengar. Pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul di aula. Dua bayangan berkelap-kelip di langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Samar-samar, semua orang dapat merasakan bahwa pada saat ini, salah satu sosok ilusi sedang menekan sosok ilusi lainnya dalam serangan yang heboh. Hantianyi tampaknya telah menjadi karung pasir, dikirim terbang lagi dan lagi. Darah segar terus menetes, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, di depan Wang Chen, Hantianyi tidak berarti apa-apa. Menghadapi pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir tercengang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sangat kuat, Wang Chen. Dan, dia sebenarnya, sangat cepat. Hantianyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Pertempuran ini, Hantianyi telah kalah. Kekalahan telak. Di tengah keterkejutannya, setelah sekian lama, semua orang secara bersamaan menghirup udara dingin, lalu bergumam dengan ekspresi rumit. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ketika Hantianyi menantang Wang Chen, beberapa orang masih berpegang pada harapan. Ketika gerakan pertama Wang Chen membuat Hantianyi terbang, Hantianyi menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Ketika gerakan ketiga Wang Chen membuat Hantianyi terbang lagi, Hantianyi menunjukkan aura dan kecepatan yang sangat menakutkan. Namun, siapa sangka, semakin kuat Hantianyi ditampilkan, semakin banyak Wang Chen menekannya. Seberapa kuatkah kekuatan Wang Chen? Sulit membayangkan betapa dahsyatnya pertarungan Wang Chen dengan Yen Seng Yueh. Kita harus tahu bahwa ketika Wang Chen dan Jiang Chen bertarung di dataran ratapan, dia sama sekali tidak menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Dan pertempuran terkuat mereka adalah pertempuran dalam kehampaan, pertempuran yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Dalam pertarungan itu, Wang Chen dan Yen Seng Yueh pasti menggunakan seluruh kekuatan mereka. Misalnya, kecepatan mengerikan Wang Chen saat ini pasti ditampilkan secara maksimal. Dalam keadaan seperti itu, seberapa mengerikankah pertarungan mereka? Itu sudah tidak terbayangkan. Kekuatan lima elemen, semangat hidup, sial, ini, Wang Chen, dia benar-benar menguasainya juga. Di tengah kerumunan, Teng Li hampir menjadi gila saat ini. Ketika Hantianyi menampilkan kekuatan lima elemen, dia berpikir bahwa Hantianyi pasti akan menang. Namun, siapa sangka ternyata Wang Chen juga menguasai kekuatan lima elemen. Dan dengan sangat ganas, jantung Teng Li seakan berhenti berdetak. Muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia merasakan ancaman besar. Wang Chen, sangat kuat, aku tidak menyangka dia sebenarnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, di antara kerumunan, orang dengan perasaan paling rumit mungkin adalah Han Yuksuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Hantianyi, setelah menampilkan kekuatan lima elemen yang begitu kuat hingga mencekik, sebenarnya sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Kedua orang ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Dan saat kerumunan sedang meratap, suara gemuruh datang pada saat ini. Sebuah cahaya besar meledak, dan darah dalam jumlah tak terbatas muncrat. Seluruh tanah, pada saat ini, bergetar hebat. Asap tebal mengepul, dan debu memenuhi langit. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas situasi di dalam asap tebal. Namun, semua orang tahu bahwa pada saat ini, pemenang dan pecundang seharusnya sudah ditentukan. Untuk sesaat, kerumunan itu terdiam. Kedua mata mereka tertuju pada debu. Wus! Angin menderu-deru. Debu yang memenuhi langit berangsur-angsur hilang. Akhirnya, ketika situasi adegan itu sekali lagi muncul di depan semua orang, mulut semua orang terbuka lebar. Saat ini, tanah amruk. Sebuah lubang dalam dengan diameter beberapa ratus meter muncul di hadapan semua orang. Dan di dalam lubang besar itu, pada saat ini, Wang Chen saat ini, seperti dewa perang, berdiri tegak di tempat. Pada saat ini, tergeletak di bawah Wang Chen, adalah Han Tianyi, yang penuh luka dan memar, hampir tidak terlihat seperti manusia. Benar saja, Han Tianyi kalah. Kekalahan total dan total, benar-benar dikalahkan. Sangat kuat. Han Tianyi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang yang menyedihkan ini, dia yang memintanya. Pada saat ini, kerumunan itu menghela nafas berulang kali. Meskipun, sebelum pertempuran ini dimulai, semua orang sudah mengharapkan hasilnya, namun, mereka tidak menyangka hasilnya akan begitu kejam. Prosesnya seru, penuh liku-liku, bahkan bikin goyah. Namun, hasil akhirnya tetap seperti ini. Terlebih lagi, itu bahkan lebih langsung dari apa yang dibayangkan orang banyak. Wang Chen telah sepenuhnya menghancurkan Han Tianyi. Pada saat ini, ketika melihat Wang Chen, mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Tentu saja ada juga kemarahan. Orang-orang seperti Teng Li, pada saat ini, pada saat ini, praktis membeku di tempat. Penampilan Wang Chen membuat mereka sangat terkejut. Kekuatan lima elemen. Siapa sangka Wang Chen ternyata bisa mengendalikan kekuatan lima elemen? Oleh karena itu, dalam sekejap, wajah Teng Li dan yang lainnya menjadi gelap dan terdiam. Kamu kalah. Pada saat ini, di arena, Wang Chen akhirnya melihat Han Tianyi yang terengah-engah dan berkata dengan dingin. Hilang. Mendengar kata-kata Wang Chen, jejak kesedihan melintas di mata Han Tianyi. Aku tidak menyangka, jarak antara aku dan kamu sebenarnya sangat besar. Saat berikutnya, Han Tianyi berkata sambil tersenyum pahit. Mencolok tapi tidak praktis. Kamu, masih terlalu lemah. Kekuatan lima elemen baru saja memasuki ambang batas dan belum membentuk benih. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kuat? Wang Chen melanjutkan. Ini adalah evaluasi Wang Chen terhadap Han Tianyi. Mencolok tapi tidak praktis. Gerakan Han Tianyi sepertinya memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar. Dia, tidak mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Pada saat yang sama, untuk kekuatan lima elemen, dia bahkan tidak membentuk benih. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Mencolok tapi tidak praktis. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Han Tianyi semakin berubah. Sepertinya, aku masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan itu. Han Tianyi bergumam pada dirinya sendiri. Waktu untuk mendapatkan warisan yang kuat itu terlalu singkat, Han Tianyi tidak bisa mengendalikan kekuatan yang begitu kuat. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Inilah yang dimaksud Wang Chen dengan mencolok tapi tidak praktis, bukan? Di saat yang sama, kekuatan lima elemen. Dia terlalu kekurangan. Penindasan total Wang Chen membuat Han Tianyi sepenuhnya memahami kesenjangan antara dia dan pilihan surga sejati. Itu adalah jurang yang sangat besar. Hehehe, seperti yang diharapkan dari orang yang memperoleh warisan paling kuat. Kekuatan vitalitas, Anda mungkin sudah menstimulasi bibit, bukan? Memikirkan hal ini, Han Tianyi memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum pahit. Ya, mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen mengangguk. Pada saat yang sama, melihat Han Tianyi, Wang Chen tidak bisa menahan alisnya. Melihat penampilannya saat ini, Han Tianyi jelas bukan tipe orang yang melanggar hukum dan sombong. Mengapa orang seperti itu ingin menantangnya? Mengapa orang seperti itu sebelumnya sombong? Wang Chen samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Seperti yang diharapkan, sepertinya kamu adalah orang itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi mengangguk dan alisnya berkerut erat. Detik berikutnya, dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya. Suaranya sangat lembut, tetapi di bawah kendali Han Tianyi, suara ini hanya sampai ke telinga Wang Chen. Anda. Kata-kata Han Tianyi akhirnya membuat ekspresi Wang Chen berubah. Dia menatap Han Tianyi dengan mata terbelalak. Siapa yang memberi tahumu? Han Tianyi ini sepertinya menyembunyikan rahasia besar pada dirinya. He he, garis darah bela diri suci. Ini adalah garis darah warisan dewa sejati. Karena Anda memperoleh warisan, selain warisan dewa sejati, warisan apalagi yang bisa Anda peroleh. Menghadapi ekspresi heran Wang Chen, Han Tianyi mengungkapkan sedikit senyuman penuh arti. Retak-retak-retak. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai menggeliat ketika energi dari dunia luar melonjak ke dalam tubuhnya. Luka Han Tianyi mulai pulih sedikit demi sedikit. Ledakan. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wang Chen bereaksi, aura di sekitar Han Tianyi tiba-tiba meledak ke arah Wang Chen. Aura agung itu sepenuhnya menyelimuti Wang Chen. Tidak baik. Han Tianyi, kamu sedang mendekati kematian. Han Tianyi, kamu tidak tahu malu. Melihat perubahan dan tindakan Han Tianyi yang tiba-tiba, ekspresi Jiang Chen dan orang lain di kejauhan berubah drastis. Han Tianyi, orang ini, apa yang dia katakan kepada Wang Chen? Jika tidak, mengapa Wang Chen menjadi linglung? Apa yang orang ini coba lakukan sekarang? Mungkinkah dia masih tidak menerima kekalahannya dalam pertempuran dan ingin membalikkan keadaan? Orang ini, dia jelas-jelas kalah, dan sekarang dia benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Kali ini, bagaimana mungkin Jiang Chen dan yang lainnya tidak marah? Belum lagi Jiang Chen dan yang lainnya. Banyak orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata ketika melihat tindakan tiba-tiba Jiang Chen Yuan. 2079 Pada saat ini, tindakan tiba-tiba Han Tianyi membuat mata semua orang terbelalak. Mungkinkah Han Tianyi menolak menerima akibat kegagalannya dan ingin melakukan sesuatu untuk melawan? Memikirkan hal ini, semua orang menjadi gugup dalam sekejap. Saya baik-baik saja, jangan panik. Namun, dalam perubahan mendadak ini, ekspresi Wang Chen tetap tenang. Melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya hendak bergegas ke arahnya, Wang Chen tiba-tiba berkata, jangan khawatir, Jiang Chen Yuan. Kata-katanya menyebabkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, karena Wang Chen berkata demikian, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan tenang. Melihat Wang Chen baik-baik saja, mereka juga sedikit santai. Bagaimana itu? Pada saat ini, di arena, Han Tianyi memandang Wang Chen dengan senyuman penuh arti. Dewa Surgawi Menghadapi pertanyaan Han Tianyi, Wang Chen merendahkan suaranya, ekspresinya rumit. Tuhan Surgawi Benar sekali, inilah aura warisan Dewa Surgawi. Sebelumnya, saat bertarung dengan Han Tianyi, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan aura warisan. Pada saat ini, aura Han Tianyi menyelimuti Wang Chen, memungkinkan dia untuk merasakan aura ini sepenuhnya. Itu bukanlah aura iblis besar. Itu juga bukan aura lain. Itu adalah aura Dewa Surgawi. Sensitivitas garis darah bela diri ilahi memungkinkan Wang Chen merasakannya dengan jelas kali ini. Terutama ketika Han Tianyi tidak menyembunyikan apapun darinya. Memikirkan hal ini, pada saat ini, hati Wang Chen kembali bergejolak. Warisan Dewa Surgawi Sebelumnya, hampir semua warisan yang ditemui Wang Chen adalah milik iblis besar. Misalnya, Jiang Chen Yuan, Duan Tianren, Kiao, Ji Sueling, dan bahkan orang suci dari lembah pelupa. Adapun warisan Dewa Surgawi, hanya ada Yosin Yan. Tanpa diduga, orang yang mewarisi warisan Dewa Surgawi muncul kembali hari ini. Dan dia adalah Han Tianyi. Ya, saya menerima warisan Dewa Surgawi. Dan secara kebetulan, saya menemukan ambang kekuatan kayu vitalitas dalam warisan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi menganggup dan berkata dengan lembut. Kata-kata Han Tianyi menghilangkan keraguan di hati Wang Chen. Warisan Dewa Surgawi, tidak heran kehebatan pertempuran Han Tianyi begitu menakutkan. Bakatnya luar biasa, dan ditambah dengan warisannya, kecakapan bertarungnya secara alami jauh lebih kuat daripada orang biasa. Adapun kekuatan lima elemen. Siapa sangka bahwa dalam warisan Dewa Surgawi, dia secara kebetulan memperoleh energi kekuatan kayu kehidupan dan melangkah keambang kekuatan lima elemen. Han Tianyi ini memang memperoleh peluang keberuntungan yang luar biasa. Adapun Han Tianyi mengetahui tentang warisan Dewa sejatinya. Mungkin sebagian auranya bocor saat bertarung dengan Yen Seng Yue, atau mungkin dia merasakannya saat bertarung dengannya. Lagipula, setelah mendapatkan warisan Dewa Surgawi, dia pasti akan sangat pekat terhadap aura garis keturunannya sendiri, bukan? Mungkinkah ini alasan mengapa dia menantangku? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Han Tianyi. Kamu menantangku hanya untuk mencari tahu identitasku. Saya hanya menebak kemungkinannya. Tidak banyak orang yang tersisa dengan garis keturunan Divine Martial. Kamulah yang paling berharap. Setengah tahun yang lalu, saya pernah merasakan aura Dewa Sejati. Mungkinkah itu aura yang terpancar saat Anda menerima warisan? Mendengar pertanyaan Wang Chen, Han Tianyi berkata dengan ekspresi serius. Itu benar. Setengah tahun yang lalu, hampir pada saat yang sama Han Tianyi memperoleh warisan Dewa Surgawi, aura Dewa Sejati muncul. Aura semacam itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki warisan Dewa Surgawi. Pada hari itu, Han Tianyi tahu bahwa Dewa Sejati akan kembali. Sama seperti Dewa Surgawi, pewarisnya muncul. Dan dia, sebagai pewaris Dewa Surgawi, secara alami sangat pekat terhadap masalah ini. Justru karena inilah Han Tianyi kembali ke benua langit yang mendalam. Dia sedang mencari. Target pertamanya ditujukan pada Wang Chen. Ini juga alasan mengapa dia ingin menantang Wang Chen kali ini. Sekarang, kamu sudah yakin? Menghadapi kata-kata Han Tianyi, Wang Chen berkata perlahan. Bagaimana, bagaimana, tentu saja, pewaris Dewa Sejati memang sangat kuat. Anda memiliki kualifikasi untuk mengumpulkan pewaris Dewa Surgawi lagi. Perlahan bangkit dan menghembuskan napas, tatapan Han Tianyi tiba-tiba menjadi serius dan kemudian berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata ini, di bawah kendalinya, tentu saja hanya Wang Chen saja yang bisa mendengarnya. Dan ini juga salah satu alasan mengapa Han Tianyi ingin mencari warisan Dewa Sejati dan menantang warisan Dewa Sejati. Tuhan Sejati dan Tuhan Surgawi. Inilah hubungan antara Tuhan dan Pelayan. Begitu dia mendapatkan warisan Dewa Surgawi, Han Tianyi mengetahui misinya. Tentu saja, ini hanyalah sebuah misi. Dia bisa memilih untuk mematuhinya atau memilih untuk mengabaikannya. Namun pada akhirnya, dia tidak meninggalkan misinya. Dia memilih untuk mencari warisan Dewa Sejati dan mengikuti pewaris Dewa Sejati. Tentu saja, prasyaratnya adalah pewaris Dewa Sejati memiliki kekuatan yang cukup, kekuatan yang dapat meyakinkannya dengan sepenuh hati. Jika warisan Dewa Sejati terlalu lemah, lalu apa artinya mengabaikan misinya? Dia, Han Tianyi, tidak keberatan menggantikannya. Namun hasilnya sekarang adalah Wang Chen yang melakukannya. Kekuatannya sepenuhnya menekan Han Tianyi. Dia membiarkan Han Tianyi merasakan dengan jelas perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Karena itu, pada saat ini, ketika Han Tianyi selesai berbicara, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Wang Chen menjadi fanatik. Anda mendengar kata-kata Han Tianyi, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Wang Chen pasti tidak menyangka Han Tianyi akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu pada akhirnya. Dia sebenarnya, sebenarnya, mengakui dirinya sendiri, dan memilih untuk mengikuti. Ini jelas merupakan sesuatu yang mengejutkan Wang Chen. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Menghadapi ekspresi heran Wang Chen, Jiang Chen Yuan tersenyum dan bertanya. Sedikit. Wang Chen tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak pewaris. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren dan yang lainnya. Pemikiran mereka jelas berbeda dengan pemikiran Han Tianyi. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini, misi ini bukanlah apa-apa. Saya akan membunuhmu. Han Tianyi berkata dengan tenang. Jadi, sekarang kamu menerima hasil ini? Wang Chen bertanya. Ya. Han Tianyi berkata dengan nada serius. Keluarga Han. Atau kamu? Wang Chen menyipitkan matanya. Aku. Han Tianyi tersenyum. Keluarga Han. Han Tianyi tidak dapat membuat keputusan mengenai keluarga. Meskipun dia adalah anggota keluarga Han, perasaan Han Tianyi terhadap keluarga Han tidak sekuat yang diperkirakan orang luar. Sejak dia bisa mengingatnya, dia hanya tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Han. Dan dia belum pernah mengambil langkah ke dalam keluarga Han. Hingga beberapa bulan lalu, saat dia kembali ke keluarga Han. Namun, bagi Han Tianyi, klan itu sangat asing. Adapun beberapa leluhur dalam keluarga, dia bahkan lebih tidak senang dengan mereka. Terutama pengaturan yang dibuat nenek moyang untuknya. Misalnya saja pernikahan dengan Han Yuksuan. Mungkin, di mata Han Tianyi, selain leluhur yang telah membesarkannya sejak ia masih muda, keluarga Han hanyalah sebuah identitas baginya. Tidak ada arti lain, dan dia tidak memiliki terlalu banyak perasaan terhadapnya. Baiklah. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen tersenyum. Han Tianyi. Pada saat ini, kata-kata Han Tianyi adalah keuntungan terbesar Wang Chen hari ini. Seorang pengikut yang telah memperoleh warisan dewa. Tidak diragukan lagi ini adalah kekayaan yang sangat besar. Meskipun Wang Chen telah memperoleh warisan dewa sejati. Namun, jika ingin mencapai puncak, ia membutuhkan bantuan. Misalnya, dewa sejati di masa lalu. Bawahannya adalah dewa surgawi yang kuat. Sekarang, Wang Chen juga membutuhkan pembantunya sendiri. Han Tianyi sekarang menjadi salah satu pembantu Wang Chen. Di masa depan, dia akan menjadi orang yang akan mencapai puncak bersama Wang Chen. Namun, sebelum itu, aku masih harus melakukan perjalanan kembali ke keluarga Han. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Baiklah. Wang Chen berhenti sejenak sebelum menjawab dengan lugas. Hahaha, sudah beres kalau begitu. Hehe, kekuatanmu lumayan. Namun, saya hanya akan mengikutinya sebentar. Saya harap Anda dapat terus melakukan ini. Kalau tidak, jika suatu hari nanti, aku melampauimu, aku pasti akan menghancurkanmu dan menggantikanmu. Itu mencakup semua tentangmu. Namun, pada saat ini, mata Han Tianyi tiba-tiba bersinar terang. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan senyuman kurang ajar. Pada saat ini, Han Tianyi sepertinya telah kembali ke masa lalu, penampilan yang membuat orang ingin menghajarnya. Saat ini, orang ini benar-benar pantas dipukul. Hari itu tidak akan tiba. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen sangat percaya diri. Saya harap begitu. Han Tianyi berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik, bersiap meninggalkan tempat ini. Adapun mengikuti Wang Chen, itu harus menunggu sampai dia kembali dari keluarga Han. Benar, Han Yuksuan tidak buruk. Sepertinya, dia sangat peduli padamu. Hehe. Namun, setelah berbalik dan mengambil beberapa langkah, Han Tianyi sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia berkata dengan maksud yang dalam. Kata-kata ini membuat sosok Wang Chen berhenti tanpa sadar. Han Yuksuan. Bagi Wang Chen saat ini, nama ini tidak diragukan lagi adalah nama yang tidak ingin dia sebutkan. Menyebut nama ini selalu membawa beban berat yang tiada habisnya. Han Yuksuan. Tanpa sadar, Wang Chen memandang gadis di kejauhan. Namun, pada akhirnya dia tetap diam. Wang Chen tidak menjawab kata-kata Han Tianyi. Dia sebenarnya tidak buruk. Hehe. Sayangnya, dia bukan tipeku. Melihat penampilan diam Wang Chen, Han Tianyi mengerucutkan bibirnya. Oh, ada satu hal lagi. Saya mendengar bahwa kota Laut Hitam tidak damai. Mungkin Anda harus lebih memperhatikan klan laut. Saya mendengar bahwa beberapa orang tua di Gunung Sainte telah melakukan hal-hal tercelah. Han Tianyi mengerutkan kening dan sedikit ekspresi suram melintas di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan, Sepertinya kali ini, orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga Zan di Gunung Sainte telah pergi ke kota Laut Hitam. Awalnya, saya diperintahkan oleh Patriark untuk pergi ke sana. Namun, aku tidak akan pergi sekarang. Mungkin Anda harus lebih memperhatikannya. Bukan. Kota Laut Hitam adalah wilayahmu. Bukan. Apa. Namun kata-kata Han Tianyi saat ini membuat pikiran Wang Chen tiba-tiba membeku. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Han Yuksuan. Saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan Han Yuksuan. Emosi Wang Chen tertarik dengan kata-kata Han Tianyi. Tidak diragukan lagi, kata-kata Han Tianyi terlalu mengejutkan. Kota Laut Hitam. Keluarga Teng, keluarga Zan, Gunung Sainte, Klan Laut. 2080. Tidak baik. Detik berikutnya, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kata-kata yang ditinggalkan Han Tianyi membuat hati Wang Chen tiba-tiba terasa berat. Kota Laut Hitam. Bukankah kata-kata Han Tianyi sudah cukup jelas? Sesuatu akan terjadi pada Kota Laut Hitam. Pada saat ini, Wang Chen merasa tiba-tiba tercerahkan. Bukankah dia selalu merasa ada yang salah dengan Kota Laut Hitam? Kesepakatan seperti apa yang dicapai Gunung Sainte dan suku laut? Konspirasi macam apa yang sedang terjadi? Saat ini, Wang Chen sepertinya tahu jawabannya. Terima kasih. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata kepada Han Tianyi dan berbalik untuk pergi. Namun, ketika matanya menyapu Han Yuksuan dan melihat Han Yuksuan sedang menatapnya dengan wajah sedikit pucat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Saat ini, dia sepertinya melihat banyak hal di mata Han Yuksuan. Emosi rumit seperti itu seakan mampu merasuk jauh ke dalam hati seseorang. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Namun, pikiran Wang Chen sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan pikiran dan dia tidak bisa menahan nafas, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan berbalik ke belakang kerumunan. Ayo pergi. Ketika Wang Chen tiba di depan Black Robe dan yang lainnya, dia berkata dengan suara rendah. Apa yang telah terjadi? Nak, apa yang Hantianyi katakan padamu? Jubah hitam mengerutkan kening ketika dia melihat wajah suram dan ekspresi serius Wang Chen. Baru saja, percakapan antara Wang Chen dan Hantianyi sengaja dikendalikan. Oleh karena itu, hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui identitas Wang Chen, identitas Hantianyi, dan hubungan yang telah diatur sebelumnya di antara mereka. Semua orang masih menggaruk-garuk kepala karena bingung. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu aneh. Pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yueh bahkan tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Tapi bagaimana dengan pertarungan antara Wang Chen dan Hantianyi? Apa yang terjadi di antara mereka tadi? Mengapa Hantianyi dan Wang Chen tiba-tiba berhenti? Mengapa Wang Chen membiarkan Hantianyi pergi? Dan mengapa sepertinya tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua? Semua ini membuat orang ragu. Jubah hitam tidak terkecuali. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Hantianyi, orang ini, yang murni setengah langkah, bagaimana dia bisa memahami kekuatan lima elemen? Ini juga sesuatu yang paling ingin diketahui oleh Black Robey. Bos, apa yang terjadi? Ketika Black Robey menanyakan pertanyaan ini, Eksentrik segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kota Laut Hitam Mendengar perkataan Matman, Wang Chen berkata langsung. Kota Laut Hitam Apa yang salah? Apakah ada masalah di sana? Mungkinkah? Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini, orang gila, jubah hitam, dan Jiang Chen Yuan semuanya memiliki ekspresi berbeda. Klan Kelautan Tanpa menunggu mereka bertiga bertanya, Wang Chen berkata langsung. Berengsek Kata-kata Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan dan Matman segera sadar kembali. Mereka tahu banyak tentang Kota Laut Hitam. Tentu saja, mereka juga memiliki keraguan di hati Wang Chen. Pada saat ini, ketika Wang Chen mengatakan Kota Laut Hitam dengan ekspresi serius, mereka segera mengetahui sesuatu. Pada saat ini, ekspresi keduanya berubah serius. Kita harus bergegas ke Kota Laut Hitam secepat mungkin. Wang Chen berkata langsung. Oke, ayo pergi bersama. Jiang Chen Yuan berkata langsung. Kalian adalah. Mendengar percakapan antara Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, jubah hitam menjadi cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada waktu. Aku akan memberitahumu di jalan. Orang gila mengerutkan kening dan berkata langsung. Bos, apakah kita akan berangkat sekarang? Orang gila bertanya. Ya, tidak perlu kembali ke Kota Dosa. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sinyan, kamu. Lalu, Wang Chen menatap Yosin Yan. Kini setelah mereka bertemu lagi setelah berpisah di Pulau Abadi, Wang Chen tidak punya waktu untuk menemani Yosin Yan. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bersalah atas tindakannya. Kamu ingin aku pergi bersamamu. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat penampilan Wang Chen saat ini, bagaimana mungkin Yosin Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen. Pada saat ini, Yosin Yan memperlihatkan senyuman yang sangat lembut dan bergumam. Setelah kembali dari Pulau Abadi, Yosin Yan kembali ke keluarga Ryu. Dia telah memperoleh panen besar di Gua Azure Dragon di Pulau Abadi. Setelah kembali ke keluarga, dia harus memperbaikinya secepat mungkin. Itu juga karena Yosin Yan tidak bisa datang menemui Wang Chen segera setelah Wang Chen kembali. Kali ini, ketika dia keluar dari pengasingan, dia hampir menyempurnakan peluang aslinya. Sekarang, dia tidak akan meninggalkan sisi Wang Chen lagi. Sejak Wang Chen ingin pergi ke kota Laut Hitam. Jadi bagaimana jika dia menemaninya? Baiklah. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen tidak ragu lagi. Segera, dia membuat keputusan. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mendengus dingin. Astaga. Begitu suaranya turun, wajah Wang Chen membeku. Dia langsung merobek ruang itu. Retakan besar muncul di atas dataran ratapan. Melihat lubang hitam ini muncul, Wang Chen dan yang lainnya siap untuk langsung melangkah melalui kehampaan dan pergi ke kota Laut Hitam. Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Namun, pada saat ini, dalam situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Saat Wang Chen hendak masuk ke dalam lubang hitam, hembusan udara yang kuat meledak dari kerumunan yang masih ragu. Wang Chen, berikan aku hidupmu. Dengan raungan, sosok dengan kecepatan yang menakutkan menyapu ke arah Wang Chen. Tidak baik. Itu adalah. Keluarga Teng. Ya Tuhan, keluarga Teng mulai bergerak. Apa yang terjadi dengan Wang Chen? Apakah keluarga Teng berencana menghentikan Wang Chen? Apakah dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang akan meletus? Di tengah suara gemuruh, orang-orang yang bermata tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari kerumunan. Keluarga Teng. Benar sekali, sosok yang keluar saat ini secara mengesankan adalah anggota keluarga Teng. Dan di bagian paling depan, bukankah itu Teng Li dari keluarga Teng yang terkenal? Siapa sangka saat ini, ketika Wang Chen hendak pergi, keluarga Teng akan mempersulitnya? Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Di tengah teriakan kerumunan, Teng Li, yang hendak bergegas ke depan Wang Chen, meraum dengan marah. Saat ini, niat membunuh Teng Li sangat kuat. Kebencian antara dia dan Wang Chen terbukti dengan sendirinya. Hari ini, dia awalnya berencana membuat Wang Chen tinggal di sini selamanya. Awalnya, Teng Li menaruh semua harapannya pada Yen Seng Yueh. Namun, siapa sangka Yen Seng Yueh pada akhirnya akan mengecewakannya? Kemudian, Han Tianyi muncul dan Teng Li menaruh semua harapannya pada Han Tianyi. Namun, apa hasilnya? Pada akhirnya, Han Tianyi semakin mengecewakan Teng Li. Rencana Teng Li hancur total pada hari ini. Tak hanya itu, Teng Li juga merasakan ancaman yang sangat besar. Kekuatan lima elemen yang ditampilkan Wang Chen adalah ancaman terbesar yang dirasakan Teng Li. Kekuatan lima elemen, kekuatan mengerikan macam apa itu? Siapa sangka Wang Chen sudah menguasainya? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bahkan jika dia bisa mengendalikan kekuatan elemen kayu, apa yang akan terjadi jika Wang Chen dibiarkan terus berkembang? Dalam keadaan seperti ini, tidak sulit membayangkan betapa gilanya niat membunuh Teng Li. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika orang ini dibiarkan hidup, sulit membayangkan bencana apa yang akan dia timbulkan pada keluarga Teng. Mungkin, itu akan berubah menjadi bencana besar. Momok seperti ini harus diberantas. Ledakan. Setelah mengaum, sebuah pukulan dilempar. Angin mengerikan dari pukulan itu meledak dan gelombang udara menyapu Wang Chen. Teng Li, kamu bajingan tua, kamu mencari kematian. Setelah mendengar berita dari kota Laut Hitam, Wang Chen sangat cemas. Apalagi menurut Hantianyi, apa yang terjadi di kota Laut Hitam terkait erat dengan keluarga Teng. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana perasaan Wang Chen, yang sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap keluarga Teng. Mudah untuk dibayangkan. Namun, pada saat kritis ini, Teng Li ingin menghentikannya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Jika memungkinkan, Wang Chen benar-benar ingin memberikan segalanya dan membunuh Teng Li di sini dan saat ini. Mati. Memikirkan hal ini, menghadapi serangan Teng Li, Wang Chen meraung dan menyambutnya tanpa rasa takut. Astaga! Menggunakan kekuatan elemen kayu, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan menghantamkannya ke arah Teng Li. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan elemen kayu, dan kuali langit dan bumi, kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada matahari murni tingkat menengah biasa. Dengan kekuatan seperti ini, kekuatan serangan ini sungguh mengejutkan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi bertabrakan dengan serangan Teng Li. Dong! Semburan udara yang mengerikan meledak, dan suara gemuruh menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, saat keduanya bentrok, pada saat ini, cahaya menyelaukan tiba-tiba membubung ke langit. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi serangan Wang Chen, ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Hanya dalam setengah tahun, kekuatan Wang Chen benar-benar meningkat ke tingkat seperti itu. Darah di tubuhnya bergejolak dan ekspresi Teng Li membeku. Di bawah kekuatan destruktif yang mengerikan dari serangan ini, dia hampir mati lemas. Ledakan. Sesaat kemudian, di tengah jeritan, gelombang udara meledak. Buk-buk-buk. Tubuh Teng Li bergetar dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Poci. Dan di sisi lain, bagaimana dengan Wang Chen? Kidan darah Wang Chen juga membeku sesaat di bawah kekuatan penuh pukulan itu. Sebuah kekuatan besar memantul dari kuali langit dan bumi, menyebabkan dada Wang Chen menegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Bajingan, Teng Li, kamu mendekati kematian. Melihat itu dalam sepersekian detik, tubuh Wang Chen mundur dan dia mengeluarkan setegup darah, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat marah. Nak, serahkan ini padaku. Ada yang harus kau lakukan, jadi pergilah dulu. Saat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya hendak bergegas keluar, jubah hitam tiba-tiba berteriak. Dia bisa merasakan kemarahan dan kegilaan Wang Chen saat ini. Dia bisa merasakan niat membunuh Wang Chen. Namun, dari penampilan Wang Chen sebelumnya, terlihat jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di kota Laut Hitam. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, jubah hitam menonjol. Dia tahu bahwa sudah waktunya dia memberikan kontribusi.